Ini terlalu mengejutkan. Reinkarnasi seseorang, hal seperti itu, tidak pernah terpikirkan oleh Qin Fei yang sebelumnya. Dia selalu merasa bahwa dirinya orang biasa. Hanya saja keberuntungannya lebih baik daripada yang lain, hanya saja sedikit lebih sulit daripada yang lain. Mendadak. Sekarang Long Chen memberitahunya bahwa dia mungkin reinkarnasi seseorang. Reinkarnasi siapa? Yang perkasa. Jangan gugup. Ayahku hanya mengatakannya dengan santai. Mungkin itu hanya candaan. Long Chen menghibur. Mungkinkah dia bercanda? Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang naga es yang kuat, bagaimana mungkin dia bisa bercanda? Karena dia mengatakan bahwa Qin Fei yang adalah reinkarnasi seseorang, maka sembilan dari sepuluh kali dia benar-benar reinkarnasi. Sepupu kecil, kamu tidak melihatnya. Anda masih memiliki lapisan identitas seperti itu. Dia berbalik menatap Qin Fei yang dan tertawa. Qin Fei yang tersenyum pahit, menatap Long Chen dan bertanya, ketika kamu mendengar tentang ini, kamu tidak bertanya kepada ayahmu secara rincin. Tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mulai berpikir bahwa aku salah dengar, dan ketika aku tersadar, dia sudah pergi. Hilang. Qin Fei yang terkejut. Kebaikan. Saya tidak tahu kemana saya pergi. Cukup terburu-buru. Long Chen mengangguk. Lalu apakah dia mengatakan, kapan kita akan pergi ke Medan Perang Tianyu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Memiliki. Pergilah ke Kerajaan Tuhan dalam tiga hari, dan portal Medan Perang Tianyu akan terbuka pada siang hari. Saat itu, kita hanya punya waktu setengah jam. Jika kita tidak memasuki Medan Perang Tianyu selama setengah jam, portal itu akan runtuh. Kata Long Chen. Runtuh. Keduanya mengangkat alis dan berkata, ya, bukankah itu berarti saat kita memasuki Medan Perang Tianyu, kita tidak akan bisa kembali. Tidak satu pun akan terjadi. Pasti ada cara lain untuk kembali. Long Chen tersenyum. Qin Fei yang tiba-tiba menepuk kepalanya, menatap Lu Jiajin, dan berkata, bukankah kita masih punya gerbang. Ayah secara khusus mengatakan bahwa gerbang dunia tidak dapat dibuka di Medan Perang Tianyu. Baik kita maupun dunia besar Suan Huang, itu tidak akan berhasil. Artinya, begitu kamu memasuki Medan Perang Tianyu, kamu akan terisolasi dari dunia. Kata Long Chen. Sepertinya kita harus bersiap sepenuhnya. Tiga hari tidak cukup. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, sebenarnya tidak ada yang perlu dipersiapkan, hanya kandidatnya saja yang perlu dipertimbangkan secara serius. Saya kira demikian. Saat memasuki Medan Perang Tianyu kali ini, yang terbaik adalah menjadi pembangkit tenaga listrik di wilayah baru. Ketika orang lain masuk, mereka hanya akan menambah tekanan pada kita. Dan, lebih baik menjadi seseorang yang memiliki makna tertinggi dari hukum yang paling kuat. Long Chen mengangguk. Hukum yang terkuat. Sekarang, selain kita bertiga, orang-orang di pihak kita yang menguasai hukum paling kuat dan makna tertinggi adalah istriku, seorang saudara gila, seekor serigala bermata putih, Huo Wu, dan dua leluhur. Adapun iblis batinia, Ji Shaolong, Qin Ruo Shuang, dan Xiao Keh belum memahaminya. Kakak senior, serigala bermata putih, Huo Wu, setan hati, kedua leluhur, tentu saja, tak perlu dikatakan lagi, mereka harus ikut bersama kita. Tapi Ji Shaolong, Qin Ruo Shuang, Xiao Keh. Qin Fei yang mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan merenung. Ji Shaolong adalah satu-satunya putra Ji Tianjun. Jadi, Ji Tianjun mungkin tidak membiarkan Ji Shaolong mengambil risiko ini. Dan Qin Ruo Shuang. Terus terang saja, Qin Fei yang tidak ingin dia pergi. Bagaimanapun juga, dia adalah putri leluhur. Adapun Xiao Keh, itu tergantung pada apa yang diinginkannya. Dia bisa pergi kalau dia mau, dan dia tidak akan memaksakan kalau dia tidak mau. Atau? Long Chen berkata, tunggu besok, kita akan mencari waktu untuk mengundang semua orang dan berbincang-bincang. Baris. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimanapun, medan perang Tianyu bukanlah masalah sepele, dan keputusan semua orang dihormati. Berpesta sepanjang malam. Hari berikutnya. Sore. Semua orang baru saja terbangun dari mabuknya. Us. Sosok demi sosok terus berdatangan ke halaman Qin Fei Yang. Bahkan Raja Kerajaan, Raja Dewa, Dewa Tertinggi, Kaisar Yu, dan leluhur darah semuanya datang mendengar berita tersebut. Tapi Kaisar Hong, Lu Qiuyu, Ye Zhong, tidak satupun dari mereka datang. Karena Qin Fei Yang tidak memberitahu mereka sama sekali. Ayo pergi ke dunia Xuan Wu dan bicara. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang muncul di tanah iblis, tersenyum, semua duduk. Bagaimana? Sang Raja bertanya. Qin Fei Yang berkata sambil membuat teh, dalam dua hari, kita akan memasuki medan perang Tianyu. Dua hari. Semua orang tercengang, ini terlalu cepat. Orang gila itu menoleh ke arah Long Chen dan bertanya, apakah ini penjelasan ayahmu? Iya. Long Chen mengangguk. Qin Fei Yang menuangkan teh, mendorongnya di depan semua orang, dan berkata sambil tersenyum, jadi sekarang, saya secara khusus memanggil semua orang di sini untuk bertanya dan mengatakan bahwa saya ingin bergabung dengan kami di medan perang Tianyu. Saya tidak ingin pergi. Mu Qing adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya, bahkan tidak memikirkannya. Anda. Lupakan. Kamu tidak bisa lari. Pemilik sepuluh roh pertempuran terkuat kita, termasuk Huo Wu, harus pergi. Qin Fei Yang tertawa. Mengapa? Aku benar-benar lelah. Sekarang aku ingin tinggal di Dakin dan mengembangkan keluargamu. Mu Qing mengerutkan kening. Inilah misi kami. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena telah membuka jiwa pertempuran mata Tong Tian. Qin Fei Yang tertawa. Mu Qing tampak tak berdaya. Saudara Qin benar, pemilik sepuluh roh pertempuran teratas harus pergi. Long Chen menganggup dan menjelaskan secara singkat situasi sepuluh bidang utama di dunia besar Xuan Huang. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Rencana kami adalah, selain pemilik sepuluh roh pertempuran teratas, ada juga mereka yang memegang makna tertinggi dan mendalam dari hukum terkuat. Jika anda bisa, lakukan sejauh yang anda bisa. Tentu saja, jika anda benar-benar tidak mau, kami tidak akan memaksanya. Long Chen tertawa. Bukankah itu juga termasuk aku? Ji Shaolong tercengang. Ya. Long Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, meskipun kamu belum berhasil menguasai makna tertinggi, itu hanya masalah waktu. Saya tidak pergi. Ji Shaolong menggelengkan kepalanya. Sebelum dia selesai berbicara, Ji Tianjun sudah marah dan berteriak, jika kamu tidak pergi, serahkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam itu kepadaku dan berikan kepada seseorang yang bersedia pergi. Apa? Ji Shaolong menoleh untuk melihat Ji Tianjun, dan bergumam, apakah kamu benar-benar ayah kandungku? Berhenti bicara omong kosong. Lihatlah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Demi kerajaan dewa, alam Tianyun, alam kuno, dan Da Qin, mereka semua berkewajiban untuk melakukannya, tetapi bagaimana denganmu? Sebagai keturunan klan Zijin Senlong, dan juga anakku, aku sangat pengecut. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Ji Tianjun sangat marah. Sungguh menyedihkan. Sebelum dia mulai bertabrakan dengan orang-orang di dunia besar Swan Huang, dia telah mengakui nasihatnya. Batuk-batuk. Ji Shaolong sangat malu, dan berkata dengan suara rendah, Ayah, ada begitu banyak orang, bisakah kamu memberiku sedikit muka? Kau ingin muka? Kalau begitu beri aku kesempatan, jangan permalukan klan Zijin Senlong kita. Ji Tianjun mendengus dingin. Baiklah-baiklah. Aku pergi, aku pergi. Jika aku mati di medan perang Tianyu, siapa yang akan mengirimmu sampai akhir di masa depan? Ji Shaolong mendengus dingin. Tidak perlu. Jika kamu gugur di medan perang Tianyu, bukan saja aku tidak akan bersedih, tetapi aku akan bangga padamu dan bangga padamu. Saya juga percaya bahwa ketika saatnya tiba, kerajaan dewa, alam Tianyun, Dakin, dan orang-orang biasa di alam kuno juga akan mengingat nama Anda. Kata Ji Tianjun. Kejam. Ji Shaolong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kin Ba Tian melirik Ji Shaolong, menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu menatap Kin Ruo Shuang dan berkata sambil tersenyum, Ruo Shuang, jangan pergi. Saya pergi. Ini kesempatan bagus untuk berjuang bersamamu, ayah. Kin Ruo Shuang membuat pernyataan tanpa memikirkannya. Ji Tianjun menganggup kagum, melotot ke arah Ji Shaolong, dan berkata dengan marah, lihat, disitulah bedanya. Aku tahu, aku tahu. Bagaimanapun juga, di matamu, anak orang lain adalah yang terbaik. Ji Shaolong menutup mulutnya. Apa itu anak orang lain? Saya paman Kin Ba Tian, dan dia paman Ruo Shuang. Dia bukan anak dari klan Zijin Senlong kita. Ji Tianjun berteriak. Ya ya ya. Ji Shaolong mengangguk lagi dan lagi, tiba-tiba memutar matanya, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku sepupu Kin Ba Tian, jadi putrinya harus memanggilku sepupu. Kin Ruo Shuang, cepatlah panggil aku sepupu untuk mendengarkan. Gulungan. Kin Ruo Shuang melotot padanya. Tidak besar atau kecil, berhati-hatilah agar tidak dihukum surga. Ji Shaolong memutar matanya. Xiao Ke, bagaimana denganmu? Kin Fei yang menatap Mo Xiao Ke lagi dan bertanya, sambil tersenyum. Apapun bisa. Pokoknya, yang penting ada yang enak. Mo Xiao Ke melambaikan tangan kecilnya. Makanan. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, melirik ke arah kerumunan, dan berkata, itulah keputusannya. Bagaimana dengan kita? Dewa Raja dan yang lainnya bertanya. Li Feng, khususnya, memandang Kin Fei yang dan berkata, saudaraku, kamu tidak akan meninggalkanku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Selama kamu tidak takut mati, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Adapun kalian. Kin Fei yang menatap Kaisar Yu, Raja Dewa, makhluk tertinggi, leluhur darah, dan yang lainnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, duduk saja di alam Tianyun dan Kerajaan Dewa. Kalau kami kalah, kalian akan ada di sana untuk mendukung kami. Baris. Sekelompok orang mengangguk. Untuk masalah ini, semua orang memilih bersembunyi dari Lu Qiuyu dan yang lainnya. Karena saya tidak ingin mereka khawatir. Dua orang berikutnya adalah saat yang paling membahagiakan, setiap orang menghargai setiap menit dan setiap detik. Akhirnya. Waktunya habis. Hari ini saatnya berangkat ke Medan Perang Tianyu. Pagi-pagi sekali, semua orang berkumpul di langit di atas Istana Kekaisaran. Fei yang, apa yang sedang kamu lakukan? Lu Qiuyu dan yang lainnya menatap kelompok Qin Fei yang dengan curiga. Ibu, Ayah, Kakek, Buyut, Kerajaan Ilahi dan Alam Tianyun, masih banyak hal yang perlu kita tangani, jadi kita harus pergi. Qin Fei yang tertawa. Pertempuran telah berakhir. Hal-hal lain, serahkan saja pada orang di bawah, mengapa Anda harus mengerjakan semuanya sendiri? Putri Duyung itu mengerutkan kening. Ayah, ada beberapa hal yang harus kita tangani sendiri. Putri Duyung tertawa. Kamu mau ikut juga? Raja Putri Duyung tiba-tiba menjadi cemas dan bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang disembunyikan dari kami? Harus ada. Kaisar Xuan mengerutkan kening. Ayah, jika adikku ada urusan, biarkan dia pergi. Anda bisa pensiun di sini dengan tenang. Kata Qin Hao Tian. Yaitu, kakak tidak ada di sini, bagaimana dengan kita? Kami akan menjagamu. Qin Li dan beberapa orang lainnya mengikuti. Ada sedikit kemarahan di ekspresi Kaisar Xuan. Oke. Kami tidak peduli dengan hal-hal ini. Anak-anak dan cucu memiliki anak dan cucu mereka sendiri. Lu Kyuyu melotot ke arah Kaisar Xuan, menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berkata penuh kasih sayang, tapi hati-hati. Kebaikan. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk. Hard Demon melambaikan tangannya, membuka saluran ruang waktu, dan berkata, ayo pergi. 4902. Tunggu. Tetapi pada saat ini, Dong Yue Xian terbang bersama Xiao Xi. Bagaimana? Setan itu menatapnya dengan curiga. Aku dan putriku juga akan pergi. Dong Yue Xian Dao. Omong kosong. Setan itu marah sekali saat itu juga. Saya tidak setuju tadi malam, saya tinggal didakin bersama putri saya, mengapa saya bangun dan berubah pikiran lagi. Semangat bertarungku dapat membantumu. Sedangkan untuk putrinya, bisa ditempatkan di dunia Xuan Wu, tidak masalah. Transmisi suara Dong Yue Xian. Apakah aman untuk menaruhnya di dunia Xuan Wu? Untuk mengetahui pertempuran ini, kita semua memiliki kesadaran terbaik untuk mati. Jika kita benar-benar mati di medan perang Tianyu, bisakah Xiao Xi selamat? Iblis berkata secara diam-diam. Xiao Xi berkata bahwa dia tidak takut. Dong Yue Xian tersenyum sedikit. Pokoknya, saya tidak setuju. Setan itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Dong Yue Xian menghela nafas tak berdaya, menatap Xiao Xi, dan berkata, kalau begitu, kita hanya bisa melaksanakan rencana kedua. Bagaimana situasinya? Apakah ada rencana kedua? Kalian ibu dan anak, ini sungguh menarik. Wajah iblis itu menjadi gelap. Buatlah dia mendapat masalah. Qin Xiao Xi menjulurkan lidahnya ke arah iblis itu, menatap Dong Yue Xian dan berkata, jangan khawatir, ibu, aku pasti akan mendengarkan kakek dan nenekku. Setelah itu, dia berjalan mendekati Lu Kyuyu dan Kaisar Xuan dengan patuh dan bijaksana. Dong Yue Xian merasa sangat tertekan, lalu menatap iblis itu dan berkata, tidak apa-apa sekarang. Anda. Setan itu merasa terganggu. Saya harus pergi. Bukankah kau mengatakan bahwa kakekku adalah seorang pelayan dari dunia besar Xuan Huang? Bukankah kau mengatakan bahwa invasi ke alam awan langit adalah atas perintah penguasa dunia besar Xuan Huang? Jadi aku akan melihat seberapa kuat dia. Mengapa memperbudak kakekku? Dong Yue Xian mengepalkan tangannya erat-erat, kata-katanya tegas dan tidak dapat diubah. Hai! Biarkan dia pergi. Lu Jia Jin mendesah dalam hatinya dan menatap iblis di dalam dirinya. Wajah iblis hati itu mendung dan tidak menentu, dan akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan mengulurkan tangannya. Dong Yue Xian tersenyum senang, lalu bergegas maju dan meraih tangan iblis itu. Kemudian pasangan itu menatap Xiao Xi dan berkata sambil tersenyum, patuhlah dan jangan membuat masalah bagi kakek nenekmu. Mengapa kamu bertele-tele sekali? Aku tidak terlalu muda, oke. Sebaliknya, gadis kecil itu mulai tampak tidak sabar. Pasangan itu tersenyum kecut. Gadis ini terlalu bijaksana, dan itu tidak baik. Ayo pergi. Akan ada masanya nanti. Setan dalam batin itu memandang Ye Zhong, Lu Zheng, Fatih dan yang lainnya, lalu tertawa, lalu menarik Dong Yue Xian dan melangkah ke dalam saluran waktu selangkah demi selangkah. Jaga dirimu baik-baik. Qin Fei yang memberi hormat pada Lu Qiuyu dan yang lainnya, juga menarik Putri Duyung, dan dengan tegas melangkah masuk ke lorong. Sesaat berlalu, orang-orang sudah pergi. Namun Kaisar Putri Duyung, Kaisar Sayap Hitam, Kaisar Sayap Putih, Kaisar Pedang, dan Xia Yuan serta Jendral Dewa lainnya memilih untuk tinggal di Dakin. Karena mereka tahu, kalaupun mereka mengikutinya, tidak akan banyak membantu, malah akan menjadi beban. Dan bertahun-tahun telah berlalu. Mereka juga sangat lelah. Penguasa Pedang adalah orang dari dunia kuno, dan akan kembali ke dunia kuno bersama Ye Zhong dan yang lainnya nanti. Hao Tian, Lier, apakah kalian tahu sesuatu? Lu Qiuyu menarik kembali pandangannya, berbalik menatap Qin Hao Tian dan Qin Li, dan bertanya. Kebaikan. Qin Hao Tian mengangguk. Ada apa? Kaisar Hong mengerutkan kening. Qin Hao Tian memandang Tante Li dan berkata, jika kamu ingin tahu, tanyakan saja pada nenek. Tante Li juga tidak pergi. Tidak apa-apa, cepat atau lambat mereka akan kembali. Tante Li tersenyum tipis, lalu mengangguk ke arah Xiao Xi, dan mendapati bahwa gadis kecil ini saat ini menitikkan air mata, lalu melangkah maju untuk membantu Xiao Xi dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xi, aku benar, mereka pasti akan kembali. Kebaikan. Qin Xiao Xi mengangguk. Hades neraka. Begitu Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul, dua sosok menyambut mereka. Itulah Sang Raja Naga dan Sang Ular Api. Selamat. Longzun menatap iblis dan Dong Yuexian lalu tersenyum. Ini. Apa? Bibi, jangan terlalu sopan, aku benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu. Setan itu tertawa datar. Apakah saya harus memasang wajah datar agar terbiasa dengannya? Wajah Longzun berubah dingin, dan dia bertanya, apakah seperti ini? Apa? Setan hati tertawa. Melihat. Longzun tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melirik ke arah sekelompok orang, dan akhirnya melihat ke arah Long Chen dan Long Qin, dan bertanya, apakah kalian akan pergi? Kebaikan. Hari ini adalah hari terakhir. Long Chen mengangguk. Long Qin melangkah maju, memeluk lengan Longzun, dan menghiburnya, Ibu, jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Kebaikan. Tatapan mata Longzun tiba-tiba kabur, dia menggenggam tangan Long Qin erat-erat dan berkata, Saudara-saudari, kalian harus melindungi diri kalian sendiri dengan baik. Aku akan menunggu kalian di sini sampai kalian kembali. Hati Long Chen tak kuasa menahan rasa masam. Ia menahan kesedihan dan berkata sambil tersenyum, Kamu juga harus menjaga tubuhmu. Saya akan. Longzun mengangguk, menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata, Aku akan merepotkan kalian di masa depan, dan menjaga saudara-saudari mereka. Bibi salah. Mereka lebih memperhatikan kita. Qin Fei Yang tersenyum. Jaga satu sama lain. Aku tidak akan pergi ke kerajaan Allah untuk mengantarmu pergi. Setelah Longzun selesai berbicara, dia perlahan melepaskan tangan Long Qin, sangat enggan, tetapi dia harus melepaskannya. Aku juga tidak akan mengirimmu, hati-hati. Ular api memandang sekelompok orang dan tersenyum. Kaisar Yu dan yang lainnya saling berpandangan, menatap kelompok itu dan berkata, Ayo kita kirim ke sini juga, dan tunggu kalian kembali. Kebaikan. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk, mengeluarkan lencana, dan membuka saluran ruang waktu. Qin Fei Yang segera menyerahkan lencana itu kepada Kaisar Yu dan berkata, Simpan lencana itu untuk keadaan darurat. Kaisar Yu mengambil lencana itu, mengangguk dan tersenyum, lalu melambaikan tangan, Cepat pergi, kamu harus mengalahkan dunia besar Suan Huang. Pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang mengalir ke saluran ruang waktu. Dan Namong Tianyu juga dengan tegas berjalan menuju perjalanan waktu dan ruang. Tianyu. Leluhur darah itu mengulurkan tangannya dan berteriak. Namong Tianyu berhenti, menundukkan kepala dan merenung sejenak, lalu berkata, Ayah, jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, dia melangkah masuk ke lorong tanpa menoleh ke belakang. Mata Suezu bergetar, meraih lengan Kaisar Yu, dan bertanya, Apakah kamu mendengar? Dia memanggil ayahku. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Yu Huang menganggup tak berdaya. Bagaimana Anda bisa seperti anak kecil? Haha. Dia akhirnya menerimaku. Leluhur darah itu tertawa gembira, menatap saluran ruang waktu, dan meraung, Nak, aku akan menunggumu kembali. Alam Awan Surgawi. Benua Selatan. Qin Fei Yang menoleh ke arah Namong Tianyu dan berkata, Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tidak ada penyesalan. Namong Tianyu menggelengkan kepalanya. Hei hei. Ya, dia teman baikku. Wang Xiaoji melingkarkan lengannya di bahu Namong Tianyu dan tertawa. Qin Chen di samping juga menunjukkan senyum di wajahnya. Qin Fei Yang melirik mereka bertiga dan berkata, Baiklah, sesuai keinginanmu, jika nanti kalian mati di medan perang Tianyu, jangan salahkan kami karena tidak membujukmu. Jika memang benar-benar mati, bawa saja jasad kami kembali. Namong Tianyu mengepalkan tangannya sedikit dan berkata. Kesadaran itu sangat dalam. Raja Dewa tersenyum, menatap penghalang dunia, dan berkata, Karena kita akan pergi ke medan perang Tianyu, apakah ketiga ras kita akan mampu pulih? Ya. Medan perang telah berubah, dan kerajaan Tuhan kini aman. Sang penguasa dan penguasa tertinggi pun menepuk-nepuk kepala mereka karena terkejut. Jangan khawatir. Tunggu sampai kita keluar dari medan perang Tianyu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap iblis itu. Setan hati mengerti, lalu menghancurkan gerbang itu dan rombongan itu pun masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Long Chen juga memberikan lencana di tangannya kepada penguasa negara, Lencana ini, kami bawa ke medan perang Tianyu, tidak ada gunanya, lebih baik serahkan saja padamu. Dan gerbangnya. Setan hati mengikuti dan melihat ketiga penguasa negara itu dan berkata, Jika ada bahaya, Jimen dapat membantu kalian. Bagus. Ketiganya mengangguk. Dong Yuexian melirik tanah yang hancur dan berkata, Saya ingin mengunjungi dinasti tengah. Aku akan pergi bersamamu. Setan dalam diri menarik Dong Yuexian dan melangkah keluar, menghilang tanpa jejak. Hai. Dia juga seorang wanita yang sangat kuat. Lu Jiajin mendesah. Iya. Qin Fei yang mengangguk, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan lambayan tangannya, Dong Qin, Dong Yulan, dan kakek nenek Dong Qin muncul dari dunia suanwu. Apakah kamu sudah pergi? Dong Qin bertanya. Kebaikan. Tapi kamu tidak pergi. Temani ibumu, kakekmu, nenekmu, tinggallah di sini dan hiduplah dengan baik. Qin Fei yang tertawa. Mengapa? Apakah menurutmu aku menghalangimu? Dong Qin mengerutkan kening. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Qin. Menurutku, ini tidak mudah lagi bagimu, dan kau tidak bisa mengambil risiko bersama kami lagi. Juga, kamu sekarang telah melangkah ke alam baru. Tinggal di sini juga dapat melindungi semua orang. Qin Fei yang tertawa. Saya. Dong Qin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dong Yulan meraih tangan Dong Qin dan berkata sambil tersenyum, Tetaplah di sini, keluarga Dong kita, hanya Yuexian dan kita berempat yang tersisa. Ibu. Melihat Dong Yulan, Dong Qin tidak dapat menahan rasa sedih di hatinya. Dia melihat ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, berhati-hatilah. Kebaikan. Qin Fei yang mengangguk. Waktu berlalu dengan tenang, dan siang pun berangsur-angsur tiba. Dentang. Disertai ledakan keras yang mengguncang langit, cahaya terang muncul dari kehampaan di atas. Mengikuti. Kekosongan itu mulai runtuh, bagaikan pemandangan kiamat. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang besar menyeruak keluar. Yang akan datang. Qin Fei yang dan yang lainnya membeku dalam hati mereka. Desir. Setan batin juga membawa Dong Yuexian ke sini. Sekelompok orang mengangkat kepala mereka satu demi satu, menatap kehampaan yang runtuh dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, cahaya ilahi keemasan bersinar keluar, dan sebuah gerbang batu besar bersinar keluar. Seluruh tubuh simen berwarna emas, seolah terbuat dari emas. Di atasnya terukir rune misterius yang memancarkan cahaya cemerlang. Medan perang Tianyu terbuka, masa depan ada di tanganmu, masuklah. Suara naga es bergema di dunia ini. Ayah. Long Chen dan Long Qin berbisik. Bahkan putra dan putriku, kalian harus siap mati. Naga es tidak muncul, hanya suaranya yang bergema lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukanmu. Long Chen tersenyum ke langit, lalu melangkah ke langit dan memasuki portal. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang dan melangkah ke portal satu demi satu. Kakek, aku juga ikut. Ji Sao Yi menatap punggung Ji Sao Long, tiba-tiba menatap Ji Yun Wang dan mengatakan sesuatu, dan segera mengejar Ji Sao Long. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Ji Yun Wang berubah, dan dia segera berteriak. Saya ingin bekerja dengan Ji Sao Long untuk memulai era milik keluarga Xi Jin Shen Long kita. Ji Sao Yi tertawa terbahak-bahak, dan memasuki portal bersama Ji Sao Long tanpa menoleh ke belakang. Membuka era milik klan Xi Jin Sen Long kita. Betapa sombongnya. Namun, saya menyukainya. Ji Yun Wang tertawa. Klan Xi Jin Sen Long kita akhirnya memiliki dua keturunan yang layak. Ji Boss dan sekelompok orang tua saling memandang dengan senyum puas di wajah mereka. Ayo, teman-teman! Pada saat ini, semua orang dalam hati mereka, diam-diam mengirimkan berkat kepada orang-orang muda ini yang tidak takut dengan hidup dan mati. 4903 Langit berbintang itu luas. Di suatu tempat, ada medan perang kuno. Di sini, reruntuhan dan puing-puing ada di mana-mana. Gunung-gunung dan sungai-sungai tampak berlumuran darah, berwarna merah tua, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Ada aura tragis di mana-mana dalam kehampaan itu. Di antara langit dan bumi, masih ada roh-roh pendendam dan kerangka-kerangka seperti mayat berjalan. Inilah medan perang Tianyu. Medan perang ini luas dan tak terbatas. Di tepi selatan dan utara, berdiri sebuah portal megah dan berat. Saat ini. Pada saat yang sama, kedua portal itu memancarkan cahaya ilahi, bersinar ke segala arah. Segera. Satu demi satu sosok keluar dari portal. Orang-orang yang muncul dari utara dipimpin oleh sepuluh pemuda dan pemudi. Kulit wanita itu cerah dan cantik, dan temperamennya luar biasa. Kelimpahan laki-laki itu seperti batu giyok, tampan dan luar biasa. Salah satu di antara mereka, mengenakan mantel panjang berwarna ungu yang indah, tampak penuh dengan kesombongan di antara kedua alisnya. Itu Wu Tianhao. Dia keluar dari portal dan melirik medan perang kuno ini. Matanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya dingin, dan dia bergumam penghinaan yang ku bawa kepadaku di awal. Aku akan berada di sini di medan perang ini di masa depan, dan membiarkanmu membalasnya dua kali lipat. Aku benar-benar berharap bisa melukai Wu Tianhao sebegitu parahnya, bahkan seperti seekor tikus, untuk melarikan diri kembali ke dunia Agung Suan Huang. Seorang wanita yang mempesona dan menawan berkata dengan senyum menawan. Apakah tamu? Wu Tianhao segera menoleh untuk melihat wanita yang mempesona itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Bukankah itu benar? Wanita itu melangkah maju, mengangkat jari-jarinya yang ramping dan lembut seperti giyok, dan mengaitkan dagu Wu Tianhao, matanya yang menawan tampak memikat. Bahkan Wu Tianhao pun kebingungan dalam sekejap. Keinginan yang tak terlukiskan melanda. Sepertinya saya sudah kecanduan. Namun saat Wu Tianhao menghancurkan hasrat dalam benaknya, dia segera menepis tangan wanita itu, dan mendengus dingin, gunakan energi gelombangmu pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Wanita itu terkekeh, menatap ke medan perang, matanya dipenuhi gelombang musim semi, jika mereka benar-benar memiliki kemampuan hebat, maka aku bisa menerima beberapa hewan peliharaan jantan lagi. Hewan peliharaan jantan. Jangan datang, kamu akan mati di tangan mereka dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Wu Tianhao mencibir. Kalau begitu, aku sangat menantikannya. Wanita itu tertawa. Selama percakapan antara keduanya, lebih banyak lagi orang yang keluar dari portal. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Namun tanpa kecuali, nafas yang keluar sangatlah mengerikan. Kedua pemuda berkulit hitam itu berjalan mendekati wanita itu, membungkuk dan berkata, Guru. Ayo pergi. Wanita itu mengangguk. Ia. Keduanya menanggapi dengan hormat, lalu melambaikan tangan, lalu sebuah kursi sedan merah muncul, namun tidak ada bagian atas kursi sedan itu, hanya kursi sandar yang indah. Wanita mempesona itu melompat, mendarat di kursi sedan, dan bersandar di kursi secara menyamping. Ia bangga dengan bentuk tubuhnya, dengan dua kaki jengjang, putih dan bulat, yang terekspos tanpa ditutup-tutupi, membuat orang berimajinasi. Pergi, pergi dan temui orang-orang di alam Tianyun. Selagi wanita mempesona itu berbicara, kedua pemuda berpakaian hitam itu mengangkat tandu itu satu demi satu dan berjalan menjauh selangkah demi selangkah. Saya sangat menikmatinya. Kalau ke tempat seperti ini, saya masih bawa hewan peliharaan jantan. Wu Tianhao mendengus dingin. Bukankah itu karakternya? Jangan khawatir, biarkan dia pergi. Jika dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah orang-orang itu, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Seorang pemuda berjubah darah berbicara dengan acuh tak acuh. Itu benar. Wu Tianhao mencibir. Sampai detik ini, portal di belakang beberapa orang masih terus bermunculan secara berkelompok. Sulit dibayangkan. Berapa banyak orang yang datang ke dunia besar Suan Huang kali ini. Dan di saat yang sama. Portal Selatan. Sekelompok orang keluar satu demi satu. Itu adalah Qin Fei Yang dan sekelompok orang. Jumlahnya hanya beberapa lusin orang saja. Ini adalah susunan pemain terkuat mereka. Dibandingkan dengan dunia besar Suan Huang, ini adalah dunia yang berbeda. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mengetahui situasi di dunia besar Suan Huang. Pada saat ini, mereka berdiri di depan portal, menatap medan perang kuno ini dengan rasa ingin tahu. Saat ini, hari sudah tengah hari. Tetapi langit di sini sangat gelap. Tak ada secercah sinar matahari pun. Nafas tragis itu, jiwa yang mengembara itu, kerangka yang mengembara itu. Semua ini menjadikan dunia ini seperti surah purgatori. Ini adalah medan perang Tianyu. Long Qin bergumam. Jangan ceroboh. Di sini, selain orang-orang dari dunia besar Suan Huang, ada krisis lainnya. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di belakang mereka. Ayah. Long Qin dan Long Qin tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat, dan melihat Bing Long berdiri di belakang mereka. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Long Qin berlari cepat, wajahnya penuh kegembiraan. Bing Long berkata, aku di sini untuk mengantarmu. Mengirimkan. Mendengarkan maksudmu, mengapa aku merasa seperti sedang sekarat. Iblis mengangkat alisnya. Kamu juga bisa berpikir begitu. Kekuatan dunia besar Suan Huang jauh dari apa yang dapat kau lawan. Jika kau melawan mereka sekarang, kau pasti akan mati. Jalan Naga Es. Apa artinya? Setan dalam hati tertegun sejenak dan mengerutkan kening, apakah mungkin kita harus bersembunyi dan mencari bersama mereka? Tidak ada gunanya. Medan Perang Tianyu terbagi menjadi dua medan perang. Lokasi Anda adalah Medan Perang Selatan. Orang-orang dari dunia besar Suan Huang saat ini sedang berada di Medan Perang Utara. Dan di antara Medan Perang Selatan dan Medan Perang Utara, ada Lautan Bintang, dan Lautan Bintang itu penuh dengan krisis. Bahkan jika Anda memasuki Lautan Bintang dengan basis kultifasi seperti milik Anda, itu akan menjadi kehidupan dengan sembilan kematian. Jalan Naga Es. Sing Hai. Long Qin tertegun sejenak, dan berkata dengan curiga, maksudmu, kita berdua harus melewati Lautan Bintang untuk bisa saling berhadapan. Ya. Bing Long menganggup dan berkata, Jadi, kamu tidak perlu terburu-buru menemui mereka, kamu bisa mencari tempat untuk beristirahat dan berlatih terlebih dahulu. Selain itu, orang-orang dari dunia besar Suan Huang pasti akan datang kepadamu atas inisiatif mereka sendiri, kamu hanya perlu menghadapi tantangan dengan baik. Begitulah adanya. Kerumunan itu tiba-tiba menyadari. Selain itu, di Medan Perang Tianyu, setiap malam hingga dini hari, badai akan muncul. Badai ini berlangsung selama setengah jam. Kematiannya sangat mengerikan. Jika Anda terjebak dalam badai, Anda pasti akan mati. Jadi, pastikan Anda menemukan tempat berlindung yang aman. Jalan Naga Es. Setiap pagi, semua orang saling memandang. Kanan. Dan yang disebut tempat berlindung itu adalah sejenis lempengan batu. Tablet batu jenis ini dapat ditemukan di mana-mana di Medan Perang Tianyu. Selama kamu bersembunyi di balik prasasti batu, badai tidak akan menyakitimu. Penjelasan Naga Es. Qin Fei Yang dan yang lainnya menyapu sekeliling, tetapi tidak melihat satu pun prasasti batu. Dan, hati-hati dengan jiwa-jiwa yang mati di sini. Beberapa jiwa yang mati di sini lebih kuat darimu. Hal yang paling mereka inginkan adalah menangkap makhluk hidup. Jadi, kamu akan segera menjadi target mereka. Sedangkan sisanya, kau bisa menjelajahinya sendiri perlahan-lahan. Medan Perang Tianyu tidak memiliki batas waktu. Medan Perang tidak akan berakhir sampai semua pihak mati. Akhirnya. Ini adalah tempat yang penuh dengan peluang. Saya harap Anda beruntung, memperoleh keberuntungan, dan akhirnya memenangkan pertempuran ini. Setelah Binglong selesai berbicara, dengan lambayan tangannya, pikiran membunuh muncul satu demi satu. Apa artinya? Semua orang curiga. Binglong berkata, dengan pikiran-pikiran mematikanku ini, hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Apakah kamu bersedia berbaik hati? Serigala bermata putih bertanya. Tidak akan ada konspirasi lain. Wajah Binglong menjadi gelap, kesal. Tentu saja aku tidak ingin membantumu, tetapi tidak mungkin, Wu Tianhao dan yang lainnya semuanya membawa niat membunuh dari penguasa dunia besar Suan Huang. Jika aku tidak meninggalkan niat membunuh untukmu sekarang, maka ketika aku bertemu mereka, semuanya akan berakhir sebelum dimulai. Apa? Sekelompok orang terkejut. Dunia besar Suan Huang, masih punya pukulan backhand seperti itu. Sigila Jie tersenyum dan berkata, kalau begitu, beri kami sedikit lagi. Jangan pelit. Naga Es memutar matanya, berbalik dan melangkah keluar, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Itu sungguh remeh. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, jarang sekali melihat ayahku begitu murah hati. Long Chen tertawa, menyingkirkan pikiran membunuh, lalu menatap Long Qin dan bertanya, adik kecil, apakah kamu membawa pikiran membunuh yang diberikan ibumu? Kebaikan. Long Qin mengangguk. Itu bagus. Long Chen tersenyum. Dua pikiran membunuh melindungi adik perempuannya, jadi meskipun Anda secara tidak sengaja bertemu seseorang dari dunia besar Suan Huang, Anda masih akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. 4904 Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, mereka pun menyingkirkan pikiran membunuh. Masih banyak situasi di medan perang Tianyu yang belum kita ketahui. Mengapa kamu tidak meninggalkan beberapa orang di luar, sambil menjelajahi medan perang Tianyu, sambil bergegas menuju Singhai, beberapa orang pergi ke dunia Suan Wu untuk mundur dan berlatih. Manjakan diri sedikit. Qin Fei Yang memandang semua orang dan menyarankan. Bisa. Long Chen mengangguk, menatap Qin Ruo Shuang, Ji Shaolong, Mo Xiaoke, dan iblis itu, dan berkata, kalian belum menggabungkan makna mendalam kalian, jadi mari kita pergi ke dunia Suan Wu terlebih dahulu. Meskipun sekarang terintegrasi dengan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, itu akan terkelupas di masa depan, tetapi saat ini, itu masih diperlukan. Karena ini adalah cara terkuat yang ada di hadapan mereka. Bagus. Kempatnya mengangguk. Kalau begitu, aku dan Long Chen, si serigala bermata putih, si kakak senior yang gila, dan sepupu tertua, akan tinggal di luar untuk sementara waktu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim yang lainnya ke dunia Suan Wu. Takut. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang dan keempat orang itu dan berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu takutkan? Meskipun ada banyak orang di dunia besar Suan Huang, efektivitas tempur kami tidak buruk. Lu Jia Jin tersenyum ringan. Bagus. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya, dan kekuatan keyakinan muncul. Inilah keyakinannya. Di belakangnya berdiri ratusan juta makhluk hidup. Meskipun jumlahnya sedikit, makhluk-makhluk dari alam Tianyun, alam kuno, alam Dakin, alam Suan Wu, dan benua yang terlupakan semuanya mendukung mereka secara diam-diam di belakang mereka. Orang gila itu melirik kekuatan iman, dan tubuh sejati dari semua kejahatan pun terbuka. Kekuatan jahat dari segala arah menyerbu seperti air pasang. Sungguh kekuatan jahat yang besar. Kekuatan jahat di sini sebenarnya mirip dengan alam rahasia alam semesta. Langsung. Roh orang gila itu terkejut dan matanya berkedip-kedip. Iya. Qin Fei Yang, Long Chen, Lu Jia Jin, dan serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Kebaikan. Orang gila itu mengangguk. Oke. Dengan kekuatan jahat ini, kami lebih percaya diri. Serigala bermata putih itu menyeringai. Jika kekuatan jahat di sini sama seperti di dunia Suan Wu, maka pedang segala kejahatan pada dasarnya tidak berguna. Tetapi. Mirip dengan alam rahasia, pedang segala kejahatan akan memainkan peran penting. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang segera naik ke udara dan terbang ke utara. Dan orang gila itu telah menyerap kekuatan jahat di sepanjang jalan. Perasaan bahagia seperti ini belum pernah terlihat sejak dia meninggalkan alam rahasia. Sudah lama sekali. Ada semacam kebahagiaan yang datang setelah kemarau panjang. Kebaikan. Perlahan-lahan. Lima orang menemukan anomali. Jiwa-jiwa yang mati dan kerangka di sekeliling mereka nampak sedang memperhatikan mereka. Lihat apa? Apakah Anda pernah melihat orang yang hidup? Serigala bermata putih itu menatap. Kalau saya orang biasa, melihat banyak sekali jenazah dan kerangka manusia, saya khawatir saya sudah takut buang air kecil sejak lama. Tapi Qin Fei Yang dan kelompoknya belum melihat apapun sekarang. Sudah terbiasa dengannya. Jie-jie. Begitu serigala bermata putih itu membuka mulutnya, jiwa-jiwa dan kerangka-kerangka yang mati itu tampak terpancing. Serangkaian tawa mengerikan terdengar. Langsung. Jiwa-jiwa yang mati dari kehampaan dan kerangka-kerangka di tanah menyerbu ke arah mereka dengan sangat dahsyat. Apa-apaan. Tidak membuat mereka takut. Serigala bermata putih itu tertegun. Mereka semua adalah jiwa dan kerangka yang mati. Apakah mereka takut ditakuti olehmu? Longchen menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu menamparkan jiwa yang sudah mati dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, jiwa orang yang telah meninggal itu musnah di tempat, namun Longchen juga terguncang mundur, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa? Qin Fei Yang dan keempatnya menatap Longchen dengan heran. Keraguan di mata, apakah ini ilusi? Jiwa yang mati dalam bentuk jiwa, benar-benar menyakiti Longchen. Meskipun Ice Dragon sebelumnya berkata bahwa beberapa jiwa yang mati lebih kuat dari mereka, tapi sekarang jiwa-jiwa yang mati ini hanyalah jiwa-jiwa mati biasa. Jiwa orang mati biasa benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Untuk mengetahui, Longchen sekarang adalah orang kuat di alam baru. Karena kekuatan fisiknya belum mencapai level Mo Xiaoke, dia tidak akan terluka oleh jiwa yang sudah mati ini. Jangan meremehkan mereka. Mata Longchen langsung menjadi berwibawa. Ledakan. Qin Fei Yang dan keempatnya mengambil tindakan satu demi satu. Qin Fei Yang dan Lu Jia Jin menyerang kedua kerangka itu. Orang gila dan serigala bermata putih membunuh dua jiwa yang mati. Dengan suara keras, orang gila, serigala bermata putih, dan sama seperti Longchen, meskipun mereka menghancurkan jiwa orang mati, mereka juga terkena pukulan keras. Dan tinju Qin Fei Yang bertabrakan dengan dua kerangka itu. Dengan suara keras, kerangka itu hancur berkeping-keping, dan tinju mereka berdua pun terkoyak. Kekuatan besar itu mengguncang mereka berulang kali, dan darah di tubuh mereka mengalir deras. Sangat kuat. Kekuatan jiwa-jiwa dan kerangka yang mati ini sebanding dengan binatang buas biasa di Xin Chen Hai. Benar-benar di luar imajinasi. Apakah ini medan perang Tianyu? Mungkinkah ada pula keberadaan yang sebanding dengan alam rahasia alam semesta? Serahkan dagingmu. Jiwa-jiwa yang mati dan kerangka-kerangka di segala arah menjadi semakin gila, menyerbu ke arah kelima orang itu. Meskipun tidak ada ekspresi atau mata, mereka dapat dengan jelas merasakan gelombang keinginan dan keserakahan. Ini adalah keserakahan terhadap daging mereka. Kau ingin mengambil daging kami hanya dengan barang-barangmu. Cahaya dingin melintas di mata serigala bermata putih, dan hukum waktu dan ruang terbuka. Momen berikutnya. Dengan bunyi dentang yang keras, lahirlah sebuah pedang panjang. Pedang panjang itu dapat mencapai seribu kaki. Seperti kristal-kristal es yang terkondensasi, ujung yang tajam mencabik-cabik dunia. Dan di sekitar pedang panjang itu diikat rantai besi. Bergemuruh, disertai suara badai ruang waktu dan guntur. Napas yang dikeluarkannya mengerikan. Kebenaran mendalam tertinggi, pedang waktu dan ruang. Belenggu waktu dan ruang. Bunuh aku. Serigala bermata putih itu meraung dengan marah. Pedang sepanjang 10 ribu kaki, 99 belenggu waktu dan ruang, membawa kekuatan ilahi yang bergulir, membunuh kerangka dan jiwa mati di sekitarnya. Kebenaran mendalam tertinggi memang berbeda. Begitu muncul, ia menghancurkan area yang luas. Tetapi, kerangka dan jiwa yang mati ini sama sekali tidak takut dengan kematian. Satu demi satu. Sekalipun pedang waktu dan ruang serta 99 belenggu waktu dan ruang dapat menentang langit, mereka akhirnya terkoyak oleh kerangka dan jiwa-jiwa yang telah mati ini. Cepat dan bantu. Serigala bermata putih berteriak. Jauh sekali. Ada pula kerangka dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, yang berbondong-bondong menyerbu ke arah ini, berdesakan padat, seperti belalang, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Kinfei yang saling memandang. Hukum sebab akibat adalah yang tertinggi. Hukum kematian adalah yang tertinggi. Hukum melahap sangatlah mendalam. Tidak ada makna mendalam dalam ketiadaan. Empat seon berarti, ternyata. Setiap kebenaran mendalam yang agung adalah suatu eksistensi yang dapat menekan delapan kehancuran. Empat makna mendalam yang paling dalam dapat dibayangkan, seberapa mengerikankah itu. Ledakan. Ribuan kerangka dan jiwa dihancurkan tanpa ampun. Dalam sekejap mata, saya tidak tahu berapa banyak kerangka dan jiwa yang mati di tangan mereka. Tetapi, semakin banyak kerangka dan jiwa yang mati mengalir dari segala arah, dan mustahil untuk membunuh mereka semua. Ini benar-benar merepotkan. Long Chen mengangkat alisnya, menatap Kinfei yang dan keempatnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan saling mencintai, bertarunglah melalui pengepungan. Kempatnya, mengangguk. Ledakan. Lima makna mendalam tertinggi membuka jalan, dan mementungnya seperti bambu yang patah. Kelima orang itu mengikuti di belakang kebenaran mendalam tertinggi dan melesat maju bagai kilat. Ratusan minat terlewati. Melihat mereka hendak keluar dari pengepungan. Tetapi pada saat ini, kerangka dan jiwa-jiwa yang mati berkumpul di lima tempat. Bagaimana situasinya? Kelima orang Kinfei yang tampak terkejut saat itu. Kerangka-kerangka dan jiwa-jiwa yang mati ini tampaknya saling melahap satu sama lain. Kenapa kamu tiba-tiba melakukan ini? Kanibalisme. Salah. Mereka tidak saling membunuh. Ini penggabungan. Kinfei yang mengecilkan pupil matanya dan berteriak. Fusi. Si gila, Lu Jiajin, Serigala bermata putih, dan Long Chen melihat lebih dekat, dan mereka langsung merasa luar biasa. 4905. Kerangka dan jiwa yang mati ini memang menyatu. Satu demi satu, mereka terus berkumpul. Akhirnya, kerangka dan jiwa yang mati yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan menjadi lima kerangka. Kelima kerangka itu, semuanya berwarna hitam, tingginya mencapai 10 ribu kaki, seperti lima gunung megah, dan ada dua gugusan api hitam di rongga mata mereka. Yang paling menakutkan adalah bau yang mereka keluarkan. Telah mencapai tingkat baru. Dan, tampaknya lebih kuat dari wilayah baru. Mengaum. Lima kerangka 10 ribu zang, meraum bagaikan binatang buas, masing-masing membunuh lima kinfei yang. Saat mereka berjalan selangkah demi selangkah, tanah retak dan runtuh. Sebuah jurang hitam tak berdasar muncul. Kelihatannya seperti pemandangan apokaliptik. Apa-apaan. Kelima orang itu saling berpandangan. Masih bisa digabungkan. Hal seperti itu tidak pernah terdengar. Jiwa, kerangka, mereka juga banyak menemuinya selama bertahun-tahun. Seperti mayat hidup para dewa yang tersembunyi di langit. Contoh lainnya adalah kerangka lautan bintang. Meskipun mayat hidup dan kerangka ini juga kuat, mereka tidak pernah memiliki kemampuan seperti itu. Jiwa dan kerangka di medan perang Tianyu ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Lihatlah betapa kuatnya mereka. Serigala bermata putih membuka mulutnya. Kempatnya mengangguk. Walau mereka kini sudah setengah jalan menuju Nirwana, mereka tak berani gegabung menghadapi jiwa-jiwa dan kerangka-kerangka mati yang aneh ini. Ledakan. Lima misteri tertinggi muncul entah dari mana, membawa kekuatan yang mampu menghancurkan dunia dan menghancurkannya. Itu bisa membuat mereka terkejut. Lima puluh ribu kerangka Zhang mengangkat cakar tulang besar mereka seperti gunung dan melesat menuju makna tertinggi. Dengan suara keras yang mengguncang langit, lima makna mendalam tertinggi hancur di tempat. Tubuh Qin Fei yang sedikit gemetar, dan wajahnya sedikit pucat. Aku pergi. Kekuatan tempur mereka hampir dapat menyaingi Xiao Ke. Pupil mata orang gila itu mengecil. Kekuatan pukulan apapun sebanding dengan setengah langkah Nirwana. Salah. Lihat, mereka menghancurkan makna tertinggi tanpa ada kerusakan pada diri mereka sendiri. Itu berarti kekuatan tempur mereka lebih kuat dari Xiao Ke. Mungkin saja, mendekati tingkat awal Nirwana. Lu Jia Jin berkata dengan sungguh-sungguh. Kematian dari kerangka dan jiwa yang mati ini benar-benar mengejutkan. Itu bukan inti masalahnya, inti masalahnya adalah apakah mereka akan menjadi lebih kuat. Long Chen mengerutkan kening. Jika Anda dapat terus menggabungkan jiwa-jiwa mati dan kerangka lainnya, kekuatan tempurnya akan menjadi lebih mengerikan. Kinzi kecil, singkirkan mereka dengan cepat. Serigala bermata putih mendesak. Melihat kelima pria besar ini, saya merasa sedikit bersalah. Desir. Qin Fei Yang membuka tiga ribu inkarnasi, dan tiga ribu hukum sebab akibat lahir entah dari mana, memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan, dan membantai lima kerangka dengan cara yang perkasa. Setiap kerangka menghadapi enam ratus misteri utama. Jajaran seperti itu, belum lagi lima kerangka, dan lima puluh lagi dapat dihancurkan. Ledakan. Dengan suara gemuruh, kelima kerangka itu musnah di tempat. Tulang-tulangnya semuanya hancur dan berubah menjadi abu terbang. Api hitam di rongga mata juga langsung padam. Itu menghemat masalah. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Karena kerangka-kerangka dan jiwa-jiwa yang mati ini, kalau semuanya berserakan, tentu akan sangat merepotkan. Jangan ceroboh. Hal terpenting di medan perang ini adalah jiwa dan kerangka. Qin Fei Yang melirik tanah redup di sekitarnya, dan dapat melihat dengan jelas bahwa sejumlah besar jiwa dan kerangka mati sedang datang ke arahnya. Ayah bilang, masih ada kesempatan dan rejeki di sini, sebaiknya kita perhatikan. Dan jenis batu prasasti apa? Long Chen memperingatkan, dan sekelompok orang terus menyapu ke arah Singhai. Segera. Mereka kembali terkepung oleh kerangka dan jiwa-jiwa yang mati, mengandalkan kekuatan mereka yang dahsyat, dan mereka menjadi gila sepanjang jalan. Sekalipun kerangka dan jiwa ini menyatu, mereka tidak dapat menghentikannya. Waktu berlalu dengan lambat. Kegelapan perlahan datang. Serigala bermata putih itu menatap langit malam yang gelap dan mengerutkan kening, mengapa aku belum melihat apa yang disebut prasasti batu itu? Begitu malam tiba, tidak jauh lagi dari dini hari. Anda harus segera menemukan prasasti batu itu. Kalau tidak, jika sudah tiba saatnya, seperti yang dikatakan naga es, akan terjadi badai, dan mereka akan terbunuh, maka itu akan merepotkan. Ayah pasti tidak akan membodohi kita dengan hal semacam ini. Carilah dengan saksama. Long Chen melihat sekelilingnya. Mengaum. Tapi saat ini, disertai suara gemuruh yang memekakan telinga, tanah di depan tiba-tiba berguncang. Saat yang sama. Kerangka-kerangka dan jiwa-jiwa yang mati di segala arah, seolah-olah dipukuli dengan darah, segera menyatu satu sama lain. Bahkan jiwa dan kerangka yang lebih jauh pun menyatu. Bagaimana situasinya? Kelima orang itu tercengang. Raungan dari sebelumnya tampaknya sedang memberi perintah. Mengaum. Kerangka besar terus bermunculan. Kali ini, bukan hanya lima. Tapi padat. Mereka dikepung di segala arah, bagaikan iblis dari neraka, yang mengeluarkan napas putus asa. Begitu banyak. Kelima orang itu tercengang di tempat. Itu benar-benar ribuan. Sekarang. Saya khawatir bahkan jika Qin Fei yang membuka tiga ribu inkarnasi, dia tidak akan mampu menandinginya. Karena tiga ribu inkarnasi, paling banyak tiga ribu hukum yang paling kuat akan dibuka. Dan masing-masing kerangka besar ini adalah keberadaan yang dekat dengan awal Nirwana. Dengan kata lain. Ada tiga ribu kebenaran tertinggi, dan bahkan tiga ribu kerangka tidak dapat menghadapinya, apalagi ribuan. Pasti ada hubungannya dengan raungan tadi. Tangkap pencurinya dulu baru bisa menangkap rajanya. Harus menemukannya dan mengambilnya. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Keempat Long Chen melirik ke tanah di depan, dan raungan datang dari arah itu. Tetapi. Sekarang karena ada begitu banyak kerangka, akan sulit bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Tidak masalah. Buka misteri agung Anda. Saya bisa menyalinnya. Mata Qin Fei yang berkedip dengan cahaya dingin. Keempatnya saling berpandangan, dan kebenaran mendalam tertinggi muncul satu demi satu. Tiga ribu inkarnasi, mata Tuhan, terbuka. Tetapi. Kecepatan penyalinannya cukup lambat. Dari pengamatan mereka, mungkin dibutuhkan waktu setidaknya setengah jam untuk mengulangi makna tertinggi. Setengah jam kemudian, pertempuran sudah berakhir. Itu tidak masuk akal sama sekali. Tetapi. Jangan lupa. Qin Fei yang sekarang menguasai hukum waktu. Nyalakan hukum waktu. Dengan minuman rendah Qin Fei yang, tiga ribu kaki avatar, satu demi satu, lingkaran waktu lima ribu tahun sehari muncul. Lima ribu tahun waktu pembentukan dalam sehari. Hanya setengah jam, bukankah itu hanya sekejap mata. Ledakan. Satu demi satu kekuatan dewa yang mengerikan muncul. Di atas kepala tiga ribu inkarnasi, empat kebenaran mendalam tertinggi muncul satu demi satu. Tiga ribu inkarnasi, yaitu dua belas ribu makna tertinggi, ditambah hukum sebab akibat Qin Fei yang sendiri, jumlahnya menjadi lima belas ribu. Sungguh angka yang menakutkan. Karena ini bukanlah misteri yang utama, ini adalah misteri yang tertinggi. Lima belas ribu makna tertinggi dan mendalam, setara dengan lima belas ribu pria kuat di alam Nirvana setengah langkah. Membunuh. Tiga ribu inkarnasi meraung, aura pembunuh. Mengikuti. Lima belas ribu hukum terkuat adalah yang tertinggi dan mendalam, dan mereka membunuh dengan gila-gilaan ke segala arah. Mengaum. Juga pada saat yang sama. Raungan sebelumnya terdengar lagi. Ledakan. Langsung. Ribuan kerangka di segala arah, seperti air pasang, membunuh kelima Qin Fei yang. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa dan iblis yang tiada taraf. Jika Anda ingin menggantinya dengan makhluk di bawah Nirvana, saya khawatir ia sudah ketakutan. Ledakan. Lima belas ribu misteri tertinggi bertabrakan dengan sekelompok kerangka. Kerangka-kerangka hancur satu demi satu. Satu demi satu merupakan makna tertinggi, yang senantiasa memusnahkan. Ini adalah pertarungan yang sia-sia. Long Chen tersenyum pahit. Untungnya, kita tidak berada di dunia langit dan awan, menanggalkan makna tertinggi kita sendiri. Kalau tidak, kita hanya akan mati sekarang. Iya. Semuanya di sini berada di luar imajinasi. Lu Jiajin mengangguk. Jika tidak ada makna tertinggi, maka kita hanya bisa mengandalkan kekuatan keyakinan Qin Fei Yang dan pedang segala kejahatan orang gila. Dan orang-orang ini setara dengan beban, beban. Pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan keinginan ganda surga dan momen waktu terbuka, dan dia membawa ke empat orang itu ke depan. Tiga ribu inkarnasi juga membuka kehendak surga dan momen waktu, yang mengikuti kelima orang tersebut secara dekat. Dan, tiga ribu inkarnasi terus menyalin makna tertinggi dari empat orang gila. Karena terlalu banyak rangka dan 15 ribu misteri tertinggi, masih belum dapat memecahkan kesulitan saat ini. Mengaum. Raungan itu kembali terdengar di antara langit dan bumi, dan tampaknya sangat marah. Ledakan. Momen berikutnya. Tiga makna mendalam yang tertinggi datang dari kekosongan di depan. Apa? Kebenaran mendalam yang tertinggi. Qin Fei Yang menatap mata kelima orang itu. Bukankah ada kerangka dan hantu di sini? Bagaimana mungkin ada makna tertinggi? Apakah masih ada makhluk hidup? Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun faktanya ada di depan Anda. Ketiga misteri tertinggi ini adalah hukum waktu dan ruang, hukum kehancuran, dan hukum waktu. Pedang waktu dan ruang itu memiliki kunci besi tebal, seperti naga raksasa, dengan kekuatan ilahi menghancurkan dunia. Dewa iblis kehancuran membuka mata kehancuran dan menghancurkan daratan hampa. Sungai waktu yang panjang mengelilingi jam emas, seperti prajurit surgawi yang turun ke dunia. Tiga makna mendalam tertinggi terbunuh dalam sekejap, dan targetnya diarahkan pada Qin Fei Yang. Jelas sekali. Makhluk misterius yang tersembunyi dalam kegelapan juga melihat bahwa Qin Fei Yang adalah ancaman terbesar. Kau memandang rendah kami, iya. Lu Jiajin mengangkat alisnya, dan mata abu-abu muncul di antara alisnya. Mata ketiadaan. Hancurkan itu. Saat Lu Jiajin membuka mulutnya, mata kehampaan itu pecah menjadi kepingan cahaya ilahi. Kemanapun dia pergi, kehampaan dan bumi lenyap menjadi kehampaan, dan tiga misteri tertinggi secara bertahap ditelan oleh cahaya ilahi dan menghilang di antara langit dan bumi. Ini mata kehampaan yang lengkap. Luar biasa. Orang gila itu tertawa. Ledakan. Juga pada saat ini. Tiga ribu inkarnasi melambaikan tangan mereka dan gelombang kedua makna mendalam yang agung menebas kemana-mana lagi. 15 ribu cara, tak terkalahkan, dengan paksa memotong jalan berdarah. Akhirnya, mereka melihat suatu sosok di puncak raksasa di hadapan mereka. Tepatnya, itu adalah sosok yang samar-samar, seperti hantu, yang berdiri di puncak gunung. Jiwa yang mati. Kelima orang itu menatap tajam dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar. Itu jiwa yang mati. Meski sosoknya kabur, namun di pelupuk mata arwah orang yang telah meninggal terlihat dua gugusan api bak hantu. Dan, yang lebih menakjubkan adalah kedua gugusan api ini memiliki tiga warna. Satu, warna kristal es. Satu, abu-abu. Yang lainnya adalah emas. 4906. Itulah kali pertama dalam hidup mereka api orang mati dalam tiga warna terlihat. Tiga kebenaran mendalam yang utama seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Jiwa yang mati sesungguhnya memiliki makna yang paling tinggi. Lagi pula, masih ada tiga makna tertinggi, yang agak keterlaluan dari sudut pandang manapun. Aku tidak menyangka kau benar-benar berhasil lolos dari pengepungan. Jiwa yang mati di puncak gunung itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, bagaikan hantu yang melolong. Kami tidak punya niat untuk bertengkar denganmu, jadi mohon berbelas kasihan. Kata Qin Fei Yang. Medan perang Tianyu didominasi oleh jiwa dan kerangka. Dengan kata lain. Jiwa dan kerangka adalah penguasa medan perang ini. Tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sangat tidak bijaksana untuk menaruh dendam terhadap pemilik di sini. Haha. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Di sini, tidak ada kata-kata belas kasihan, hanya pilihan hidup dan mati. Jika kamu benar-benar takut mati, maka ambillah inisiatif untuk menyerahkan tubuhmu, mungkin aku masih bisa mempertahankan kesadaran kalian bersama. Jika kamu terus melawan, maka kamu akan mati. Karena di medan perang Tianyu, mustahil makhluk apapun bisa keluar hidup-hidup. Jiwa orang yang meninggal tertawa. Jadi, apakah kau harus membunuhku sampai mati? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Anda tidak punya pilihan. Serahkan dagingmu atau aku akan membunuhmu dan membuatmu menjadi hantu kesepian di medan perang ini, untuk menemani kami. Jiwa orang yang meninggal itu tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apakah kau kira kami takut padamu? Bagaimana kami dapat menunjukkannya kepadamu? Tidak. Kami memberimu cara untuk hidup. Serigala bermata putih itu membuka mulutnya, dan niat membunuh melonjak di matanya. Si brengsek ini, masih saja menendang hidungnya ke wajahnya. Pengadilan kematian. Bunuh mereka untukku. Raungan orang mati. Garang. Kawanan kerangka di sekitar mereka menyerbu ke arah kelima orang itu seperti orang gila. Semut. Tidak, kamu bahkan bukan seekor semut. Serigala bermata putih itu mencibir. Mata Qin Fei Yang juga memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Di kaki 3.000 inkarnasi, lingkaran waktu penuh dengan cahaya ilahi. Ledakan. Momen berikutnya. 15.000 kebenaran mendalam tertinggi lahir entah dari mana dan hancur berkeping-keping ke segala arah. Ternyata semuanya itu menyalin makna-makna yang tertinggi. Bagaimana makna tertinggi yang dapat direproduksi bisa begitu kuat. Dan apa-apaan ini, bahkan makna tertinggi pun bisa disalin. Jiwa yang telah meninggal menyaksikan kejadian itu dengan rasa tak percaya. Ledakan. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, kerangka dalam radius puluhan ribu mil dibersihkan. Belum mengerti. Kami akan membunuhmu, semudah menginjak semut. Serigala bermata putih itu tertawa. Membunuhku semudah menginjak semut. Jie-jie. Haha. Bagaimana kamu bisa berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Hantu itu tersenyum jahat. Aura mengerikan meledak di sekelilingnya. Pada saat yang sama. Di antara langit dan bumi, angin bertiup, dan guntur bergemuruh. Apa? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Wajah Kinfei yang juga penuh dengan keraguan. Tapi segera. Mereka mengerti. Dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Saya melihat kerangka dan jiwa-jiwa yang mati di kejauhan, bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, menerjang ke arah jiwa-jiwa yang mati di gunung, lalu menyatu dengan jiwa-jiwa yang mati. Kamu siap menghadapi hukuman raja ini? Jiwa yang telah meninggal itu tertawa terbahak-bahak. Baik itu kerangka atau jiwa lain, ia tetap menyatu dengannya. Perlahan-lahan, sebuah kerangka muncul. Seluruh tubuh, ungu. Guntur bergemuruh di mana-mana. Bentuk tubuhnya tidak banyak berubah, sama saja dengan orang biasa. Tetapi saat ini, aura yang dipancarkannya semakin kuat dan kuat, bahkan begitu kuatnya sehingga bahkan lima orang Kinfei yang pun putus asa. Tidak bisa lagi dibiarkan menyatu seperti ini. Serigala bermata putih minum dengan dingin. Membunuh. Tiga ribu avatar melambaikan tangan mereka, satu demi satu, dan segera membunuh kerangka ungu di puncak gunung. Sekelompok semut. Kerangka ungu itu tersenyum muram, dan ada dua gugusan api jiwa di rongga matanya, memancarkan aura pembunuh yang mencengangkan. Mengikuti. Ia melangkah keluar. Kehampaan hancur, bumi runtuh. Sebuah pukulan menghantam dengan makna yang agung. Terdengar suara ledakan keras, dan kebenaran mendalam tertinggi pun musnah di tempat, tanpa ada yang melawan, yakni penghancuran dan pengrusakan. Ledakan. Pukulan lain dilayangkan, dan itu adalah misteri agung lainnya, yang hancur berkeping-keping sebagai balasannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelima orang Kinfei yang tercengang. Terlalu kuat. Kekuatan raja ini bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Ketika kamu datang ke Medan Perang Tianyu, bahkan jika kamu adalah penguasa satu partai, kamu harus berlutut dan mati dengan cara yang pantas. Kerangka Ungu itu tertawa liar. Bukan hanya kekuatan tempurnya yang menakjubkan, tetapi kecepatannya juga sangat mengerikan. Kekuatan guntur di sekelilingnya bahkan lebih aneh lagi. Untuk mengetahui, makhluk seperti jiwa yang telah meninggal dan mayat hidup paling takut dengan kekuatan guntur. Karena guntur memiliki energi yang paling yang, dan ia berspesialisasi dalam mengalahkan hal-hal jahat seperti mayat hidup. Tapi saat ini, kekuatan guntur di sekitar kerangka Ungu tampaknya menggandakan kekuatan tempurnya. Bukan hanya seluruh tubuhnya, bahkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengandung guntur dan kilatan petir. Ledakan. Satu demi satu, makna tertinggi dengan cepat dikalahkan. Dan itu sendiri tidak memiliki trauma sedikitpun. Bagaikan berjalan-jalan di halaman, mengembara di antara makna-makna besar yang mendalam, memperlihatkan cara-cara yang menakutkan. Ini terlalu keterlaluan. Rao adalah temperamen kelompok orang-orang Qin Fei Yang. Tidak. Hal ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang keterlaluan. Ia seperti pedang segala kejahatan, Selama ada aliran kekuatan jahat yang stabil, ia dapat terus menjadi lebih kuat dan tak terkalahkan di dunia. Takut. Putus asa. Sekarang, masih terlambat bagimu untuk mengambil inisiatif menyerahkan tubuh jasmanimu. Kerangka Ungu itu tersenyum bangga. Bajingan, apa yang membuatmu sombong? Orang gila itu sangat marah. Pedang segala kejahatan telah lahir. Momen berikutnya. Dia tampak kaku. Tidak banyak kekuatan jahat di tubuhnya sama sekali. Karena, setelah pertempuran terakhir dengan kerajaan Tuhan, dia tidak banyak menyerap kekuatan jahat, dan ketika iblis batin dan Dong Yuexian menikah, dia datang langsung ke Medan Perang Tianyu. Memang ada banyak kekuatan jahat di Medan Perang Tianyu, tetapi mereka juga membutuhkan waktu untuk diserap. Anda hanya perlu membuka misteri tertinggi. Serahkan sisanya padaku. Mata Qin Fei yang berkedip dingin. Tidak. Kita harus menghentikan kerangka dan jiwa lainnya. Jika kau terus membiarkan kerangka dan jiwa-jiwa yang mati ini menyatu dengannya, maka aku tidak tahu seberapa kuat jadinya pada akhirnya. Mata Long Chen berbinar, dan alam para dewa terbuka, menyatu dengan dunia ini. Ledakan. Momen berikutnya. Antara langit dan bumi, kekuatan aturan melonjak keluar, membunuh kerangka dan jiwa-jiwa mati yang datang. Maksudnya, dalam sekejap sejumlah besar kerangka dan jiwa yang mati musnah. Kerangka-kerangka dan jiwa-jiwa yang mati biasa ini lebih kuat daripada mereka yang memiliki kehendak surga. Dan Long Chen, sekarang setelah dia melangkah ke setengah langkah Nirwana, kekuatan ilahi alam para dewa secara alami tidak seperti dulu lagi. Tanpa menyatunya kerangka-kerangka dan jiwa-jiwa yang mati itu, napas yang membumbung tinggi dari kerangka-kerangka ungu itu akhirnya terhenti. Kebaikan. Kerangka ungu itu melirik dunia dan berkata dengan heran, saya benar-benar tidak menyangka ada metode seperti itu, bahkan kekuatan aturan medan perang Tianyu dapat dikendalikan. Anda tidak dapat memikirkannya, masih banyak lagi. Long Chen mencibir. Jika Anda memperlakukan kami sebagai orang biasa, maka Anda salah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan keyakinan muncul di dunia, seperti air pasang, menenggelamkan langit dan menyapu menuju kerangka ungu. Ini. Kerangka ungu itu terkejut. Ketahui kekuatan iman. Mata Qin Fei Yang setajam pisau. Kekuatan iman saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan sumber kekuatan keyakinan ini. Alam Suan Wu, Dakin, Benua Yang Terlupakan, Alam Kuno, Neraka Hades, Alam Tianyun. Saat ini, kekuatan keyakinan di alam Tianyun telah menempati sepertiga dari semua kekuatan keyakinan. Karena ada terlalu banyak makhluk di alam awan langit. Alam kuno, Dakin, Neraka Hades, dan benua yang terlupakan semuanya membentuk alam awan surgawi. Kekuatan iman. Haha. Raja ini akan datang dan mengalaminya. Kerangka ungu itu mencibir dan meninju kekuatan iman. Gelombang kehancuran dunia segera bergulir. Dan kerangka ungu itu, bagaikan dewa dan iblis, berdiri di kehampaan, dan benar-benar menghalangi kekuatan iman secara paksa. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei Yang dan kelima orang itu tercengang. Ini terlalu palsu. Dengan kekuatan keimanan sebesar itu, tidak bisakah ia menolong kerangka ini? Ternyata tidak lebih dari itu. Kerangka ungu itu tertawa terbahak-bahak, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, ini adalah pertempuran yang sulit. Saya tidak pernah menyangka bahwa pada hari pertama memasuki medan perang Tianyu, saya akan menghadapi musuh yang begitu menakutkan dan kuat. Waktu berlalu dengan tenang. Pagi hampir tiba. Artinya, Qin Fei Yang dan lima orang lainnya telah bertarung dengan kerangka ungu selama setengah malam. Saat ini, kerangka ungu itu masih hidup dan sehat. Di sisi lain, lima orang Qin Fei Yang sudah kehabisan nafas, dan wajah mereka lemah. Pertarungan setengah malam telah menguras kekuatan hukum dalam tubuh mereka. Kalau bukan karena kekuatan iman, mereka semua mungkin sudah mati di tangan kerangka ungu ini sekarang. Kalian benar-benar pandai dalam hal itu. Tetapi jangan khawatir, ketika badai datang, kamu akan benar-benar putus asa. Pada saat itu, raja ini tidak perlu mengambil tindakan apapun, dan kalian semua harus mati. Kerangka ungu itu tersenyum muram. Badai akan datang, dan kamu tetap akan mati. Orang gila itu berkata dengan dingin. Haha, sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang Medan Perang Tianyu. Jiwa kami yang mati tidak terancam oleh badai sama sekali. Kerangka ungu itu tertawa. Apa artinya? Kelima orang itu tercengang. Apakah kamu tidak mengerti? Lalu raja akan memberitahumu sedikit lebih sederhana, badai ini hanya akan membunuh yang hidup, bukan yang mati. Jalan tengkorak ungu. Apa? Mata kelima orang itu bergetar. Kerangka ini sudah begitu kuat, jika badai menerjang, bukankah keadaan akan menjadi lebih buruk? Yang lebih penting lagi, sampai sekarang, mereka belum menemukan prasasti batu yang disebutkan oleh naga es. Tidak, kamu harus segera menyingkirkannya dan mencari prasasti batu itu. Lu Jiajin berkata dengan sungguh-sungguh. 4907. Satu-satunya rencana untuk saat ini adalah Dong Yuexian. Mata Qin Fei yang berbinar, dan Dong Yuexian muncul saat pikirannya bergerak. Bagaimana situasinya? Dong Yuexian berada di dunia Xuan Wu, mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Ia juga memiliki hukum umum yang memiliki makna mendalam. Selama ratusan tahun didakin, dia tidak berintegrasi. Karena dia sedang tidak mud. Namun sekarang berbeda, sejak dia datang ke Medan Perang Tianyu, dan karena dia ingin menyelesaikan masalah dengan dunia besar Xuan Huang, dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sulit untuk menyadari makna yang tertinggi. Namun dengan bersandar pada makna sejati dari makna yang mendalam, itu jauh lebih mudah. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh, buka semangat juangmu dan bantu kami. Melihat kelima orang Qin Fei yang semuanya berwajah serius, Dong Yuexian tiba-tiba menjadi serius. Karena kekuatan kelima orang yang ada di hadapan mereka. Bahkan lima orang pun sangat sulit saat ini, orang dapat membayangkan betapa kuatnya kerangka ungu di sisi berlawanan. Semut lain memanggil. Itu konyol. Kau tidak punya cukup uang untuk mati, dan kau harus membawa teman. Harusku katakan, kau benar-benar bodoh. Kerangka ungu itu tertawa menghina. Siapa semut itu? Dong Yuexian sangat marah. Dipermalukan saat tampil. Dan itu masih berupa kerangka. Ledakan. Angel Lotus terbuka. Tiga ribu inkarnasi di belakang Qin Fei yang juga segera mengaktifkan hukum sebab akibat, dan menyalin makna tertinggi dari empat serigala bermata putih. Lima belas ribu kebenaran mendalam tertinggi, dengan berkah dari malaikat ratai, daya mematikannya tiba-tiba meroket. Apa? Kerangka ungu itu memucat karena terkejut. Anda masih dapat melakukan ini. Semangat perang macam apa ini? Sungguh keterlaluan. Bagus. Semangat bertarung Dong Yuexian sendiri tidak memiliki banyak kekuatan mematikan, tetapi bagi rekan-rekannya, itu seperti pertolongan ilahi. Menghancurkanmu. Qin Fei yang berbicara. Terjadi ledakan keras, 15 ribu makna tertinggi, membunuh kerangka ungu itu dengan gila-gilaan. Mengaum. Kerangka ungu itu menggeram. Nafas kematian menyelimutinya. Ia ingin melarikan diri. Tetapi. Karena kecerobohan dan kesombongan sebelumnya, sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri. Ia hanya bisa menelan pil pahit. Dengan sekali klik, cakar tulang itu hancur. Mengikuti. Sungguh suatu pemandangan yang patut dilihat. Tulang-tulang di seluruh tubuh hancur satu demi satu. Tidak. Dengan teriakan putus asa, dua gugusan api di rongga mata kerangka ungu itu juga runtuh. Tetapi. Tidak hilang sepenuhnya. Saat cahaya meredup, tiga kebenaran mendalam muncul. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Bagaimana ini mungkin? Setelah api jiwa menghilang, ia berubah menjadi tiga makna mendalam. Arti sebenarnya dari hukum kehancuran. Arti sebenarnya dari hukum waktu dan ruang. Arti sebenarnya dari lingkaran sihir waktu. Adegan ini membuat mereka semua mengira mereka terpesona. Ini tidak mungkin. Tetapi. Ketiga makna mendalam itu memang terhampar di depan mata mereka, memancarkan aura yang mencengangkan. Adapun makna sebenarnya dari makna mendalam, mereka sekarang tidak asing lagi, dan mereka dapat melihatnya dalam sekejap. Apakah ini alasannya mengapa ia dapat membuka makna tertinggi? Orang gila itu tercengang. Mungkin. Tingkat kerangka ini, api jiwa di rongga mata, seharusnya menjadi makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Lu Jiajin mengangguk. Kalau tidak, bagaimana menjelaskannya? Dengan kata lain, itu tidak masuk akal sama sekali. Long Chen tersenyum pahit, sepertinya ini yang dikatakan ayahku tentang peluang dan keberuntungan. Alasan dibalik senyum kecut tersebut, di satu sisi, karena tiga kebenaran mendalam tersebut memang bertentangan dengan surga, karena tiga kebenaran mendalam tersebut cukup untuk menciptakan tiga orang kuat dengan setengah langkah nirwana. Tetapi. Jika Anda mengintegrasikan arti sebenarnya dari makna yang mendalam, Anda tidak akan dapat melangkah ke alam terakhir di masa depan, Heng Yu. Ini adalah titik kontradiksi. Kamu bilang. Makna mendalam dari tiga hukum terkuat tersebut, akan sangat disayangkan apabila tidak diintegrasikan. Namun jika diintegrasikan, di masa mendatang hal itu akan terkikis. Bukankah ini membuang-buang waktu? Kecuali. Anda sama sekali tidak berencana menyerang alam Heng Yu. Dengan cara ini, Anda dapat mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam tanpa rasa khawatir. Tetapi. Beberapa dari mereka, siapa yang tidak ingin menyerang alam Heng Yu. Di atas nirwana adalah Heng Yu. Hanya selangkah lagi, jika Anda tidak mencapainya, itu terlalu indah. Lu Jiajin berkata, ambil saja dulu. Karena itulah makna sebenarnya dari makna yang mendalam, dan tidak mungkin saya lontarkan begitu saja di sini. Qin Fei Yang mengangguk. Selangkah maju, menggunakan kekuatan hukum sebab akibat, dia menyegel tiga makna mendalam, dan kemudian dia menerimanya ke dalam cincin Qian Kun. Sambil melihat sekeliling, Long Chen berkata dengan serius, cari prasasti batu itu. Karena. Dia merasakan adanya krisis yang sedang mendekati mereka. Qin Fei Yang membuka kehendak surga ganda dan waktu instan, menggulung kelima orang itu, dan terbang menjauh bagaikan kilat. Tiga ribu inkarnasi juga menghilang. Wu. Segera. Hembusan angin datang dari langit di depan. Apakah ini badai? Dong Yuexian terkejut. Seharusnya. Long Chen mengangguk. Apakah benar-benar ada badai? Kupikir ayahmu menakut-nakuti kita. Dong Yuexian terkejut. Karena ada badai, pastilah seperti yang dikatakan naga es, dahsyatnya badai itu sangat mengerikan. Dimana prasasti batu itu? Setelah sekian lama mencari prasasti batu itu, si orang gila dan serigala bermata putih mulai gelisah. Sepanjang jalan, mereka tidak melewatkan satu sudut pun. Sekalipun itu batu, mereka akan memeriksanya beberapa kali lagi untuk melihat apakah itu yang disebut tablet batu. Namun setelah sekian lama, tidak ada bayangan hantu di prasasti batu itu. Bahkan tidak ada satupun prasasti batu yang ditemukan. Wu. Angin bertiup makin kencang dan kasar. Hembusan angin pun turut bertiup. Pasir dan batu berterbangan. Enam orang Kinfei yang berbaris melawan angin, semakin lama semakin sulit, dan ada perlawanan yang kuat. Ini baru awal dari badai. Jika badai benar-benar datang, seperti apa jadinya? Cepatlah, apakah itu prasasti batu? Tiba-tiba, mata Dong Yuexian berbinar, dia menunjuk ke kiri, dan berseru. Kinfei yang terkejut, lalu segera menoleh untuk melihat, dan melihat dua puncak raksasa di kejauhan, dan di antara dua puncak raksasa itu, berdiri sebuah prasasti batu setinggi sekitar seratus kaki. Itu bukan lempengan batu, melainkan lempengan batu tulis. Sangat kasar. Tidak ada yang menakjubkan tentang hal itu juga. Cukup biasa. Bisakah benda ini melindungi kita? Jangan salah. Tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup saat itu. Wajah orang gila itu penuh tekat. Sebagai tempat berlindung, lempengan batu itu jelas bukan batu biasa. Tidak ada yang lain, paling tidak dalam penampilan, itu harus mendominasi. Tetapi sekarang, dari sudut pandang manapun, itu hanya batu biasa. Jangan khawatir dulu, cepatlah dan lihatlah. Lu Jiajin mendesak. Di depan bumi, bayangan badai dapat terlihat samar-samar. Jika ditunda lebih lama lagi, saat badai datang, semuanya berakhir. Suara mendesing. Qin Fei yang membawa lima orang dan menyapu ke arah prasasti batu bagaikan kilat. Semakin dekat Anda, semakin jelas Anda dapat melihat. Semakin jelas Anda melihat, semakin biasa pula perasaan Anda. Permukaannya juga tidak rata dan penuh lubang. Bahkan ada beberapa lubang yang compang kemping. Badai pun semakin dekat. Itu adalah badai berwarna merah darah. Dari kejauhan, bagaikan gelombang darah, memenuhi langit. Kemana pun dia pergi, gunung-gunung dan sungai-sungai diwarnai merah darah. Badai macam apa ini? Apakah ini benar-benar badai yang terbentuk dari darah? Beberapa orang merasa ngeri. Mereka bisa mencium bau darah yang menyengat. Dan, saat badai semakin dekat, rasa krisis pun menjadi lebih kuat. Angin yang bersiul, bagaikan sepotong bilah pisau yang tajam, menyayat mereka. Bahkan sekarang, mereka merasakan sakit yang hebat di kulit mereka. Ayo cepat! Orang gila mendesak. Kecepatan badai itu cepat dan datang dalam sekejap mata. Dong Yuexian melirik badai, dan cahaya yang dianugerahkan oleh dewa menyelimuti Qin Fei Yang. Kehendak surgawi yang ganda, seketika berubah menjadi kehendak surgawi yang empat kali lipat. Dalam sekejap, waktu menjadi dua kali lipat dalam sekejap. Kecepatan Qin Fei Yang segera melonjak. Suara mendesing. Pada saat ini, mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan mereka sendiri, seakan-akan mereka telah menghilang dalam kehampaan. Akhirnya, tepat sebelum badai datang, mereka mendarat di depan lempengan batu. Prasasti itu sebenarnya biasa saja. Tidak ada rasa aman sama sekali. Namun kini, mereka tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa berdiri di belakang prasasti batu, menyaksikan badai berwarna darah bersiul, mereka pun merasa sangat gugup. Anda harus melawan. Telapak tangan White Eye Wolf tak kuasa menahan keringat, jantungnya pun berdebar-debar tak karuan. Akhirnya, badai datang. Krisis kematian segera menyelimuti kenamnya. Wah! Momen berikutnya. Badai melesat menjauh dari kedua sisi lempengan batu. Angin kencang, memekakkan telinga. Dan di bawah prasasti batu itu, tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada badai sama sekali. Benar-benar. Kenamnya tercengang di tempat. Mereka semua siap mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa lempengan batu yang tampak biasa dan bobrok ini benar-benar mampu menghalangi badai dan menjadi tempat berlindung mereka. Aku pergi. Bagaimana lempengan batu ini bisa begitu kuat? Setelah beberapa orang menenangkan ketakutannya, mereka memandang prasasti batu itu dengan rasa ingin tahu. Orang bila itu mengangkat lengannya dan perlahan-lahan menekannya pada lempengan batu. Selain sedikit kedinginan, saya tidak merasakan apa-apa dan tidak merasakan napas apapun. Rasanya seperti batu biasa. Tetapi bisakah batu biasa menghentikan badai ini? Agak keterlaluan. Kemudian, orang bila itu berbalik dan berjalan menuju badai. Badai terus-menerus melesat melewatinya. Meskipun tidak terkena badai secara langsung, krisis mematikan masih terasa. Langsung. Orang bila itu perlahan mengangkat lengannya dan mengulurkannya ke arah badai. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Longchen melihat pemandangan ini, warna kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menyeret orang gila itu kembali. Jangan bersemangat. Saya hanya ingin mencoba kekuatan badai ini. Menenangkan orang gila. Kamu bahkan tidak bisa mencobanya dengan tanganmu. Longchen memutar matanya ke arahnya, membuka kebenaran mendalam tertinggi, dan menyerbu ke dalam badai. Ledakan. Namun dalam sekejap upaya, hukum terkuat ini luar biasa mendalam, dan ditelan oleh badai, bahkan tanpa gelombang sedikitpun. Aku pergi. Orang gila itu melotot marah, lalu secara naluriah mengambil langkah mundur. Ini terlalu menakutkan. Inilah makna hukum yang paling kuat dan agung, tetapi langsung musnah. Kalau diganti dengan orang yang masih hidup seperti mereka, bukankah mereka juga akan hancur saat itu juga? Kerasnya badai tersebut membuat banyak orang ketakutan hingga berkeringat dingin. Berbalik dan melihat prasasti batu itu lagi, keterkejutan di hati beberapa orang menjadi semakin kuat. Tidak terbayangkan bagaimana badai berwarna darah yang mengerikan itu dapat dihalangi. 4908. Pokoknya sekarang aman. Cepatlah dan atur jadwalnya, dan beristirahatlah dengan baik. Long Chen mendesah. Hari ini sungguh melelahkan. Karena mereka telah bertarung sejak memasuki Medan Perang Tianyu. Kekuatan hukum dalam tubuh juga habis dalam pertempuran terakhir dengan kerangka ungu. Memulihkan kekuatan hukum merupakan prioritas utama. Kalau tidak, sekalipun mereka memiliki makna yang agung, mereka tidak akan dapat menampilkannya. Qin Fei yang menoleh ke arah Dong Yuexian dan berkata, untuk jaga-jaga, jangan tutup semangat bertarungmu untuk saat ini. Oke. Dong Yuexian mengangguk. Angel Lotus dapat bertahan selama setengah jam. Hampir bertahan sampai badai berlalu. Qin Fei yang takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi selama akhir badai. Untuk berjaga-jaga, Dong Yuexian menutup Lotus of Angels, dan ketika krisis datang, itu akan merepotkan. Langsung. Lu Jiaxian menyiapkan susunan waktu, dan semua orang duduk di tanah dan mulai berkultivasi. Untung. Di Medan Perang Tianyu, Anda dapat meletakkan lingkaran sihir waktu. Kalau itu seperti alam rahasia alam semesta, pasti jadi masalah besar. Orang gila itu juga membuka tubuh sejati dari semua kejahatan. Apa? Pada saat tubuh asli semua kejahatan terbuka, orang gila itu segera melihat badai berwarna darah di kedua sisi. Bagaimana? Qin Fei yang dan keempatnya terkejut. Orang gila itu berkata dengan gembira, kekuatan jahat ini sangat besar. Saat pikirannya bergerak, sepotong darah menyembur keluar dari badai, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Seberapa besarnya? Serigala bermata putih itu terkejut. Jauh melampaui kekuatan jahat Medan Perang Tianyu itu sendiri. Bahkan bisa dibilang tidak bermutu sama sekali. Orang gila itu melotot. Jika dia dapat menyerap semua kekuatan jahat dalam badai ini, maka dia harus segera membuka pedang semua kejahatan. Apakah itu berlebihan? Kempatnya menyatakan keraguan. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Ada begitu banyak kekuatan jahat di sini. Orang gila itu menutup matanya dan mulai menyerap kekuatan jahat itu dengan seluruh kekuatannya. Qin Fei yang saling memandang dengan senyum di mata mereka. Tampaknya munculnya badai ini sebenarnya merupakan hal baik bagi orang gila secara pribadi. Badai akan berlangsung selama setengah jam. Pembentukan waktu 5.000 tahun dalam sehari lebih dari 200 tahun dalam setengah jam. Cukup banyak orang gila yang menyerap kekuatan jahat, dan cukup bagi Qin Fei yang untuk memulihkan kekuatan hukum yang telah dikonsumsi. Tapi saat ini, mengaum. Terdengar suara gemuruh. Tengkorak, jiwa. Kenam orang itu langsung membuka mata dan menatap badai di depan mereka. Mereka segera merasakan aura kuat yang menyerbu ke arah mereka. Benda-benda sialan ini sungguh berhantu. Serigala bermata putih mengutuk. Tanpa diduga, pada saat ini, kerangka dan jiwa yang mati itu akan membunuh mereka. Dibatasi oleh badai, mereka hanya bisa bertahan secara pasif di sini. Jangan panik. Aku akan menghentikan mereka. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan bidang keyakinan muncul, menutupi sekelilingnya. Ledakan. Segera. Diiringi suara langkah kaki yang memekakan telinga, tanah bergetar, dan semua kerangka muncul dalam pandangan Qin Fei yang. Saya tidak takut dengan badai ini. Qin Fei yang bergumam. Tidak. Long Chen menatap kerangka-kerangka itu, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, mereka bukan saja tidak takut, tetapi tampaknya mereka lebih kuat dalam badai. Lebih kuat. Mata Serigala bermata putih itu bergetar. Pada saat yang sama, kerangka yang berdiri di tengah badai juga mulai membombardir medan keyakinan. Satu persatu, Tin Ju menghantam dengan gila-gilaan di medan keyakinan. Namun tiga tarikan napas, medan keyakinan runtuh. Ini lebih dari sekadar menjadi lebih kuat, kekuatannya malah berlipat ganda. Wajah Qin Fei yang berubah drastis. Itu benar. Badai berwarna darah ini sebenarnya dapat menggandakan kekuatan kerangka ini. Bagi Qin Fei yang dan yang lainnya, itu adalah bencana. Karena kekuatan kerangka sepuluh ribu Zhang itu sendiri sangat kuat, dan sekarang setelah peningkatan badai berdarah, kekuatan imannya pada dasarnya telah melampaui. Badai berwarna darah ini, bagi para kerangka ini, tampaknya adalah semangat pertempuran Dong Yuexian. Siap bertarung. Keempat orang gila itu tiba-tiba berdiri. Tapi bagaimana mereka bertarung sekarang? Kekuasaan hukum telah habis. Kebenaran mendalam tertinggi tidak dapat dibuka. Dan medan kepercayaan juga merupakan satu-satunya garis pertahanan mereka, dan sekarang pertahanan ini tidak dapat menghentikan kerangka-kerangka ini sama sekali. Mengaum. Kerumunan kerangka, membunuh mereka seketika. Benarkah lausu terbuat dari lumpur? Orang gila itu melolong. Pedang segala kejahatan terbuka. Jangan sia-siakan kekuatan jahat. Qin Fei yang segera menghentikan orang gila itu. Apalagi dalam kondisi orang gila saat ini, meski semua kekuatan jahat digabung, tetap saja tidak akan membantu keadaan. Orang gila itu mengerutkan kening. Serahkan padaku dan Yuexian. Qin Fei yang memandang Dong Yuexian. Dong Yuexian mengangguk. Kecerdasan yang dikaruniakan Tuhan menyelimuti para penonton. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan keyakinan melonjak keluar. Kekuatan keyakinan yang awalnya amat dahsyat, dalam sekejap menjadi dua kali lipat daya mematikannya. Ledakan. Disertai suara-suara keras, selusin atau lebih kerangka yang menyerbu di depan langsung musnah di tempat. Long Chen memandang Qin Fei yang dan Dong Yuexian dan berkata, Selama ada teratai malaikat, selama kita memiliki kekuatan iman, kita pada dasarnya bisa menjadi tak terkalahkan, jangan buang waktu, cepatlah dan berkultivasi. Orang gila itu menarik napas dalam-dalam, menatap kerangka-kerangka yang menyerbu ke arahnya, dan mendengus dingin, ketika aku telah menyerap cukup kekuatan jahat, aku akan membunuh kalian semua. Katakan. Dia berbaring bersila di tanah, menyerap kekuatan kejahatan sambil memulihkan kekuatan hukum. Dan Qin Fei yang dan Dong Yuexian, berdiri di depan, seperti penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Kerangka-kerangka ini, di tengah badai berwarna darah, akan menggandakan daya mematikannya, dan kekuatan iman akan tetap sama di bawah berkat Tuhan. Jadi sekarang, artinya situasinya telah kembali ke awal. Qin Fei yang melirik Dong Yuexian di sebelahnya. Semangat juang wanita ini sungguh mengagumkan. Ketika mereka berada di kerajaan Tuhan, kaisar dan istrinya terlalu protektif terhadap Dong Yuexian dan tidak pernah membiarkan Dong Yuexian mengambil tindakan, jika tidak, mereka tidak akan mampu terus menekan dinasti tengah di kerajaan Tuhan. Tentu saja. Sarana seperti Dong Yuexian juga yakin bahwa jika digantikan oleh siapapun, itu akan tetap disimpan sebagai kartu truf terakhir. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah diharapkan oleh kaisar dan istrinya. Artinya, Dong Yuexian dan iblis saling jatuh cinta. Jika tidak ada hal seperti itu, keberadaan Dong Yuexian akan menjadi bencana bagi mereka. Karena mengandalkan semangat bertarung Dong Yuexian, entah itu Master, kaisar dan lainnya, atau Wu Tianhao, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Tentu saja. Jika Dong Yuexian dan iblis dalam tidak saling mencintai, maka dia tidak akan membiarkan Dong Yuexian meninggalkan alam rahasia hidup-hidup. Bagaimanapun, ancamannya terlalu besar. Alam kepercayaan muncul lagi, kali ini mengandalkan berkah Tuhan, secara paksa menghalangi kerangka dari luar. Meskipun alam kepercayaan selalu terdistorsi, namun alam itu tidak pernah rusak dan sangat kuat. Waktu berlalu dengan tenang. Melihat itu, sudah berlangsung selama setengah jam. Orang gila dan yang lainnya telah berada dalam lingkaran waktu selama lebih dari 100 tahun, dan kekuatan hukum telah dipulihkan. Namun, untuk saat ini, mereka tidak membutuhkan bantuan mereka. Faktanya, yang utama adalah orang gila. Selama dia menyerap cukup banyak kekuatan jahat, dia tidak takut menghadapi musuh terkuat. Saya pikir, setengah jam berikutnya akan berlalu dengan lancar seperti ini. Tetapi, aura yang lebih mengerikan, dari jauh ke dekat, turun ke langit dalam beberapa tarikan napas. Qin Fei Yang mendongat dan melihat sebuah kerangka berdiri di tengah badai berwarna darah di atas, dan api jiwa di rongga matanya memancarkan dua warna, hitam dan putih. Dan, kerangka ini juga berwarna ungu. Berengsek! Mengapa hantu ini muncul lagi? Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. Kerangka umu ini, kekuatan tempurnya hanyalah kata-kata yang menentang langit. Mampu bertahan selama ini, tampaknya raja ini telah meremehkanmu. Kerangka umu itu melirik beberapa orang, dan akhirnya tatapannya jatuh pada Qin Fei Yang dan Dong Yuexian. Je tersenyum dan berkata, tubuh fisik kalian berdua sangat cocok untuk raja ini. Saya khawatir kamu tidak mampu meraihnya. Mata Dong Yuexian berubah dingin. Kesombongan akan membayar harganya. Kerangka umu itu tersenyum muram, dan kekuatan yang mengguncang dunia meledak di sekujur tubuhnya. Mengikuti. Badai berwarna darah itu menerjang ke arah tulang-tulang di sekujur tubuhnya. Segera. Tulang-tulang tubuhnya berubah menjadi merah darah, seolah berlumuran darah. Ledakan. Dan napasnya membubung ke ketinggian lain dalam sekejap. Ternyata mereka dapat menyerap kekuatan jahat dalam badai berwarna darah. Kekuatan jahat inilah yang menggandakan efektivitas tempur mereka. Long Chen berbisik. Cukup pintar. Tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Raja ini, aku ingin menghancurkanmu dengan tanganku sendiri dan mengambil dagingmu. Kerangka itu tersenyum muram dan meninju medan keyakinan. Dengan suara keras, medan kepercayaan runtuh di tempat, dan momentum yang mengerikan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kebaikan. Darah emas ungu. Dan darah emas. Dan darah naga suci. Tampaknya asal usulmu tidak sederhana. Tetapi di medan perang Tianyu, Nagalah yang harus melingkar, dan Harimaullah yang harus berbaring. Kerangka merasa bangga. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat lagi, sampai pada titik ketakutan. Ia mengambil satu langkah dan mendarat di depan lima orang Qin Fei Yang, dan sekelompok dari mereka bergegas menuju Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang tenggelam, dan kekuatan iman meraung, berubah menjadi dinding perisai, terbentang di depannya. Namun pada dasarnya, karena tidak mampu menghentikan kerangka, dinding perisai itu runtuh. Melihat tinju kerangka itu hendak mengenai jantung Qin Fei Yang, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Dong Yuexian. Inilah niat membunuh naga es. Pada saat kritis, dia dengan tegas menggunakan niat membunuh naga es. Siapakah yang punya niat membunuh ini? Wajah tengkorak itu berubah, dan dia dengan cepat mundur, memasuki badai berwarna darah, menatap niat membunuh di depan Dong Yuexian dengan ngeri. Jika kau ingin mati, kemarilah. Dong Yuexian berteriak. Aku tidak menyangka kau memiliki alat-alat mematikan ini. Baris. Tunggulah raja ini, cepat atau lambat kau akan mati di tangan raja ini. Kerangka itu tersenyum sinis, lalu berbalik dan menghilang ke dalam badai berwarna darah bagai kilat. Panggilan. Qin Fei Yang dan yang lainnya menghela napas lega. Atau niat membunuh naga es berhasil. Keluarkan saja dan Anda bisa mengejutkan kerangka itu. Untungnya juga. Kerangka itu ketakutan. Jika tidak, sungguh disayangkan jika niat membunuh ini benar-benar digunakan. Tetapi. Kerangka lainnya tidak mundur, tetapi mereka membantai Qin Fei Yang dan beberapa orang lainnya dengan putus asa. Dong Yuexian tentu saja tidak bisa menggunakan niat membunuh naga es untuk memecahkan kerangka ini. Lagi pula, hanya ada satu niat membunuh. Hilang setelah digunakan. Oleh karena itu, kekuatan iman Qin Fei Yang masih mampu menghalangi serangan kerangka-kerangka itu. 4909. Setengah jam lagi berlalu. Badai berdarah akhirnya berakhir. Malaikat jiwa teratai perang Dong Yuexian akan otomatis tertutup saat waktunya tiba. Kerangkanya belum tersebar. Masing-masing tingginya mencapai 10 ribu kaki, seperti keberadaan iblis. Untung. Kekuatan keimanan tidak ada batasnya, kalau tidak maka sungguh sulit untuk menghadapinya. Tetap di sini, atau bergegas malam ini? Long Chen bertanya. Ayo cepat. Aku takut kalau saatnya tiba, si kerangka umu itu akan datang mengganggu kita dengan membawa pembantu. Kata Qin Fei Yang. Beberapa orang mendengarnya dan merasa masuk akal. Langsung. Qin Fei Yang mengirim Dong Yuexian ke dunia Xuan Wu. Lagi pula, Dong Yuexian belum melangkah ke alam baru, jadi akan sangat berbahaya jika tetap berada di luar. Suara mendesing. Kemudian. Qin Fei Yang membuka kehendak surga ganda dan waktu sesaat, dan menyapu ke arah Singhai seperti bambu yang patah. Pada saat ini. Long Chen, si orang gila, serigala bermata putih, dan kekuatan hukum Lu Jiajin semuanya telah pulih. Dan. Kekuatan jahat yang diserap oleh orang gila itu cukup untuk membuka pedang segala kejahatan, sehingga para kerangka itu tidak dapat menghentikan jalan mereka untuk sementara waktu. Tapi mereka tidak tahu. Tepat setelah mereka pergi, kerangka umu itu muncul lagi, menatap punggung beberapa orang, dan api jiwa di rongga mata terus berdetak. Itu adalah mangsa yang cukup bagus. Diiringi tawa mengejek, kerangka umu itu pun melesat ke udara bagai kilat. Saat yang sama. Medan Perang Utara. Orang-orang di dunia besar Suan Huang juga menghadapi masalah kerangka. Tetapi. Jumlah mereka banyak, dan kekuatan mereka secara keseluruhan cukup kuat, jadi kerangka-kerangka ini tidak menyebabkan banyak rusakan pada mereka. Tetapi. Bagi seseorang yang sombong dan anggu seperti Wu Tianhao, pasti sangat tidak nyaman diganggu oleh kerangka-kerangka ini. Pembunuhan gila-gilaan di sepanjang jalan. Di atas gunung. Dua pemuda berpakaian hitam menggendong wanita menawan itu, berlari kencang. Ada ladang di sekujur tubuh wanita itu. Alam itu menyelimuti semua arah, tetapi semua kerangka dan jiwa mati yang memasuki alam itu menjadi lamban dalam sekejap. Kedua pemuda berpakaian hitam itu melepaskan kekuatan hukum, berguling seperti gelombang yang mengamuk, dan dengan mudah membunuh mereka dalam hitungan detik. Guru, mengapa kita tergesa-gesa ke depan? Salah satu pemuda berpakaian hitam bertanya dengan bingung. Bukankah ini membuka jalan bagi Wu Tianhao dan yang lainnya? Apa yang kamu tahu? Kekuatan Wu Tianhao sangat kuat, tetapi dia menderita kerugian besar di kerajaan Tuhan. Dia kehilangan tubuh fisiknya dan melarikan diri karena malu. Dapat dibayangkan bahwa orang-orang di kerajaan Tuhan tidak lemah. Wanita yang mempesona itu tertawa dan berkata, matanya yang menawan menggoda. Meski begitu, bukankah sebaiknya kita biarkan Wu Tianhao dan yang lainnya memimpin, lalu kita bersembunyi dan memanfaatkan para nelayan itu. Kedua pemuda berpakaian hitam itu mencurigakan. Menurut akal sehat, memang demikianlah adanya. Tetapi, saya lebih suka memelihara orang-orang ini sebagai hewan peliharaan. Asalkan aku bisa menjadikan mereka semua sebagai favoritku, maka aku akan cukup kuat untuk melawan Wu Tianhao dan yang lainnya. Di samping itu, Tuan Lord telah menjelaskan dengan jelas bahwa siapapun yang membunuh orang paling banyak di medan perang Tianyu, kali ini, benih dunia akan diberikan kepada siapapun. Benih dunia, harus ku dapatkan. Adapun Qin Fei Yang, meskipun mereka kuat, aku punya cara untuk menghadapi mereka. Domen saya, tidak seorang pun dapat memecahkannya. Wajah wanita mempesona itu penuh percaya diri. Seolah-olah Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah ada di sakunya. Ledakan. Tiba-tiba, napas yang mengerikan turun. Wanita yang mempesona itu mendonga dan melihat kerangka berwarna ungu tergeletak di depannya. Ini dia kerangka yang berbeda. Wanita itu tiba-tiba tampak penasaran. Jie-jie. Kerangka ungu itu mencibir dan bergegas ke wilayah itu. Saat memasuki wilayah itu, ia sedikit lamban. Jelas sekali. Daerah ini sangat bermasalah. Tetapi, kerangka ungu itu tidak kalah kuat dari kerangka dan jiwa mati lainnya, dan ia akan terbangun di saat berikutnya. Mengikuti. Kemudian menabrak seorang pria muda berpakaian hitam. Kamu ingin mati. Pemuda berpakaian hitam itu bersinar dengan ganas. Misteri tertinggi lahir entah dari mana, dan itu adalah misteri tertinggi dari hukum yang terkuat. Ini luar biasa. Si pusat kekuatan dengan hukum tertinggi dari hukum terkuat benar-benar rela menjadi sandaran wanita ini. Untuk mengetahui. Keberadaan level ini, ditempatkan di alam Tianyun dan kerajaan dewa, adalah seorang raksasa, raja yang tak terkalahkan, cukup untuk mendominasi sebuah benua. Tapi pada saat ini, di depan wanita ini, mereka hanyalah hewan peliharaan. Hal itu dapat dilihat dari sini. Cara wanita ini jelas tidak biasa. Ledakan. Kebenaran mendalam tertinggi membunuh kerangka ungu. Semut. Kerangka ungu itu tersenyum menghina. Dengan satu pukulan, makna agung pemuda berpakaian hitam hancur di tempat. Ini benar-benar menghancurkan dan menghancurkan. Bagaimana situasinya? Pemuda berpakaian hitam itu melotot marah. Kerangka ini terlalu kuat. Wajah pemuda berpakaian hitam lainnya juga langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dan wanita yang mempesona itu juga sedikit terkejut. Tapi ikuti. Ada cahaya aneh di matanya. Dagingmu, raja ini tidak menyukainya, mati saja. Kerangka ungu itu tersenyum muram, dan tinjunya langsung menghantam kepala pemuda berpakaian hitam itu. Krisis kematian melanda. Pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi ketakutan. Tanpa diduga, ada kerangka yang mengerikan di Medan Perang Tianyu. Mereka juga beruntung. Hingga saat ini, kerangka ungu tersebut belum ditemukan. Tidak seperti Qin Fei Yang, yang baru saja memasuki Medan Perang Tianyu, mereka menemui kerangka tingkat ini. Bahkan hingga kini, saya telah menemui dua di antaranya. Apa yang membuatmu panik? Sebagai hewan peliharaan saya, jadi panik, bukankah itu mempermalukan saya? Wanita mempesona itu melotot ke arah pemuda berpakaian hitam. Di antara kedua alisnya, sebuah mata tiba-tiba muncul. Itu mata merah muda dan cukup aneh. Tetapi, dengan munculnya mata ini, nafas tak kasat mata, bagaikan air pasang, bergulung-gulung di ladang. Tapi untuk sementara, nafas ini meresap ke seluruh lapangan. Suatu pemandangan yang menakjubkan muncul. Dengan masuknya nafas ini, kerangka ungu itu menjadi lamban lagi pada saat itu, dan api jiwa di dalamnya secara bertahap meredup, tampak kosong. Melihat, pemuda berpakaian hitam itu mendesah lega. Tetap menjadi tuan rumah yang hebat. Dia menaklukkan kerangka yang mengerikan itu dalam hitungan menit. Tak ada satu makhluk pun di dunia ini, termasuk jiwa-jiwa yang telah mati ini, yang bisa lolos dari wilayahku. Wanita mempesona itu tersenyum gila, cahaya, musim semi tidak terbatas, dan ada ribuan gaya. Saat suaranya meredah, cahaya ilahi muncul di matanya di antara kedua alisnya, yang merupakan suatu tanda. Suara mendesing. Tanda itu membelah langit dan langsung menghilang ke dalam tubuh kerangka ungu itu. Segera setelah, sebuah pemandangan mengerikan pun muncul. Kerangka ungu itu tampak berada di bawah semacam kendali, dan benar-benar membungkuk untuk menghadap wanita yang mempesona itu dan membungkuk. Saya telah menemui tuan. Tidak buruk. Wanita mempesona itu menganggup dengan gembira, menatap kerangka ungu itu, dan berkata, Aku akan memberimu nama, sudah, dan kamu akan menemaniku mulai sekarang, melindungi keselamatanku, dan membunuh musuh untukku. Ya guru. Kerangka ungu sudah berkata dengan hormat. He he. Wanita yang mempesona tersenyum lebih bahagia. Kedua pemuda berpakaian hitam itu saling berpandangan, tampaknya mereka akan segera kehilangan dukungan, dan mereka merasa sedikit iri terhadap kerangka ungu yang bernama, sudah, ini. Dalam sekejap mata, pagi kelima pun tiba. Artinya, Qin Fei Yang dan beberapa orang telah memasuki medan perang Tianyu selama lima hari. Suara mendesing. Hembusan angin menderu-deru, memekatkan telinga. Di atas prasasti batu yang sudah lapuk, Qin Fei Yang dan kelima orangnya bersembunyi di balik batu tersebut, menetapkan hukum waktu, sekaligus memulihkan kekuatan hukum tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, mungkin karena keberuntungan mereka sehingga mereka tidak diserang kerangka ungu lagi. Dan kerangka serta jiwa yang mati lainnya tentu saja tidak dapat mengancam mereka. Saya harap kerangka ungu itu tidak muncul lagi. Qin Fei Yang berbisik. Medan kepercayaan yang meliputi sekelilingnya, menghalangi dampak dari kerangka dan jiwa mati lainnya. Ledakan. Namun, menjadi bumerang. Suaranya belum terdengar. Disertai suara gemuruh, beberapa hembusan napas yang mengerikan turun ke langit. Qin Fei Yang segera mendonga. Lalu saya melihat tiga sosok, muncul di tengah badai berwarna darah di atas. Itu adalah tiga kerangka berwarna ungu. Kaka kamu. Si orang gila dan serigala bermata putih tiba-tiba berdiri, wajah mereka penuh amarah. Tiga kerangka ungu muncul sekaligus. Bukankah ini penindasan? Ku bilang, kalian semua harus mati. Salah satu kerangka ungu tertawa mengerikan. Itu kamu. Qin Fei mengangkat alisnya. Itu benar. Kerangka yang berbicara adalah kerangka ungu yang mereka usir pada malam pertama. Dua kerangka ungu lainnya jelas merupakan pembantu yang ditemukannya. Besiaplah untuk putus asa. Kerangka itu menyeringai, lalu menoleh ke arah dua kerangka lainnya, menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan berkata, tubuh orang ini adalah milikku, dan tubuh orang lain, kalian boleh memilih apapun yang kalian inginkan. Tidak masalah. Kedua kerangka itu mengangguk. Tampaknya kemenangan sudah di tangan, dan mereka semua mulai mengalokasikan kekuatan tempur. Saat suara itu jatuh, ketiga kerangka itu menyerap kekuatan jahat badai berwarna darah pada saat yang sama, dan tulang mereka langsung berubah berdarah. Keganasannya pun berlipat ganda dan meroket. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang gila itu melangkah maju, menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berteriak, kali ini, biarkan Lao Su yang mengurus mereka, dan tak seorang pun dari kalian boleh ikut campur. Asalkan kamu bahagia. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Bagi orang gila saat ini, tentu saja dia tidak akan menghentikannya. Karena beberapa malam ini, dia telah menyerap kekuatan jahat yang dapat membuka pedang segala kejahatan empat kali. Itu seperti mengatakan. Setiap kali badai berwarna darah datang selama setengah jam, ia dapat menyerap kekuatan jahat yang membuka pedang segala kejahatan. Tentu saja. Asumsinya adalah harus ada rentang waktu. Kalau tidak ada lingkaran waktu, tidak peduli seberapa besar kekuatan jahatnya, itu tidak ada artinya. Dan waktu setengah jam, diubah menjadi aturan waktu 5000 tahun sehari, adalah lebih dari 200 tahun. Itu seperti mengatakan. Selama dia menyerap energi badai berwarna darah setiap pagi, itu sudah cukup untuk memobilisasi kekuatan jahat untuk membuka pedang segala kejahatan sekali. Sama. Kekuatan jahat badai berdarah juga lebih besar dari kekuatan jahat medan perang Tianyu itu sendiri. Artinya. Pasti jauh dari kekuatan jahat alam rahasia alam semesta. Hanya kamu. Sebaiknya kau tidak menunjukkan kekuatanmu dan biarkan dia melawan kita. Karena hanya kekuatan imannya saja yang menjadi lawan kita, ditambah semangat juang wanita itu. Si kerangka ungu memandang orang gila itu dengan jijik. 4910. Kamu meremehkan ayahku. Orang gila itu tertegun, dan menatap kerangka ungu itu dengan aneh. Apakah menurutmu dia masih seperti malam pertama? Pada malam pertama, dia sungguh tidak punya modal sombong, karena kekuatan jahatnya hampir tidak ada. Tapi sekarang. Setelah penyerapan empat malam sebelumnya, pedang segala kejahatan cukup untuk terbuka empat kali. Berani meremehkannya. Bukankah begitu? Skeleton tertawa main-main. Haha. Serigala bermata putih tidak dapat menahan tawa. Mengapa kamu tertawa? Nada bicara kerangka itu dingin. Menertawakan kebodohanmu. Serigala bermata putih tidak bisa berhenti tertawa. Di hadapan orang gila zaman sekarang, baru kali ini kerangka ini berani bersikap lancang. Wajah Qin Fei yang penuh dengan ejekan. Sudah saatnya kamu diam. Mata orang gila itu berkilat dengan niat membunuh. Dengan suara berdenting keras, pedang segala kejahatan lahir, dan ujung pedangnya yang menakjubkan tiba-tiba menyapu semua arah bagaikan air pasang. Kebaikan. Ketiga kerangka ungu itu terkejut. Kelihatannya cukup kuat. Namun, untuk melawan mereka, tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Itu saja, beraninya kamu membentak mereka. Benar-benar konyol. Namun pada saat berikutnya, pikiran orang gila itu bergerak, dan kekuatan jahat dalam tubuhnya langsung tercurah dan mengalir ke pedang segala kejahatan. Saat yang tepat untuk berusaha. Mata pedang segala kejahatan segera membumbung tinggi bagaikan letusan gunung berapi. Ini. Ketiga kerangka ungu itu terkejut. Bagaimana situasinya? Dentang. Pada saat ketiga kerangka itu terkejut, orang gila itu memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengerti. Saat pikirannya bergerak, Dong Yuexian segera muncul di sampingnya. Singkirkan itu. Orang gila itu memandang Dong Yuexian Dao. Dong Yuexian menatap ketiga kerangka ungu itu, dan langsung mengerti. Malaika teratai muncul. Kecerdasan yang dianugerahkan Tuhan, terselubung. Orang gila itu keluar. Momentum pedang segala kejahatan sekali lagi membumbung tinggi, menyapu angkasa, menebas tiga kerangka itu dengan satu pedang, merobek langit dan bumi dengan ujung tajamnya. Terdengar suara ledakan keras, dan kerangka ungu yang berteriak paling keras pun berteriak di tempat, dan tulang-tulangnya langsung hancur. Kedua api jiwa itu pun meredup dan berubah menjadi makna yang mendalam. Arti sebenarnya dari hukum terang dan gelap. Mata Long Chen berbinar. Tetapi, arti sebenarnya dari kebenaran yang mendalam ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Karena makna sebenarnya dari makna yang mendalam, ia berada di dalam badai berwarna darah, dan tersapu oleh badai berwarna darah dalam sekejap. Disayangkan. Melihat pemandangan ini, serigala bermata putih merasa tertekan dan kesakitan. Meskipun mereka tidak berencana untuk menolaknya lagi, bisa juga diserahkan kepada orang lain. Apa? Saat yang sama. Dua kerangka ungu lainnya juga tercengang di tempat. Meskipun sedikit lengah, ia tidak akan langsung terbunuh oleh pedang. Apa artinya ini? Terlalu menakutkan. Dentang. Cahaya pedang muncul kembali. Membawa kekuatan penghancur langit dan penghancur bumi, pedang sepuluh ribu kejahatan langsung membunuh dua kerangka itu, dan dengan lolongan yang menyedihkan, dua kerangka itu pun hancur di tempat. Api jiwa, berubah menjadi makna sebenarnya dari dua hukum terkuat, tersapu oleh badai berwarna darah. Arti sebenarnya dari makna mendalam dari tiga hukum terkuat, baru saja luput dari perhatian. Serigala bermata putih melompat tergesa-gesa, ingin menerjang badai dan memulihkan arti sebenarnya dari tiga hukum terkuat. Sesuatu akan terjadi jika itu bagian dari hidupmu. Jika bukan, jangan dipaksakan. Lu Ji Ajin menepuk bahu serigala bermata putih itu dan tersenyum menenangkan. Mendengar. Serigala bermata putih itu melotot marah padanya. Apakah suasana hatimu sedang baik? Tidakkah kamu tahu arti sebenarnya dari tiga hukum terkuat, dapatkah kamu menciptakan tiga kekuatan super yang merupakan setengah langkah Nirwana? Lu Ji Ajin tertawa terbahak-bahak, menoleh untuk melihat orang gila itu, dan berkata sambil mengacungkan jempol benar-benar menakjubkan. Ngomong-ngomong, aku akan menyingkirkan kerangka lainnya juga. Kekuatan jahat dalam tubuh orang gila itu cukup untuk membukanya empat kali. Dan sekarang, ketika dia menyalakannya sekaligus, daya mematikan pedang segala kejahatan secara alami meningkat secara eksponensial. Ditambah dengan kecerdasan luar biasa Dong Yuexian, daya mematikannya akan berlipat ganda lagi. Meskipun kekuatan kerangka umus sangat kuat, sulit untuk menandingi pedang kejahatan yang begitu menakutkan. Orang gila itu menyeringai, dan pedang segala kejahatan membunuh ke segala arah. Satu demi satu, kerangka itu terus-menerus hancur. Melihat orang gila itu bagaikan dewa, para kerangka pun ikut takut, lalu berbalik dan melarikan diri. Kali ini, akhirnya tenang di sini. Selain suara gemuruh badai, tidak ada gerakan lain. Ternyata mereka juga takut. Kupikir mereka semua orang yang tidak rasional dan tak bernyawa. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Makhluk apapun dapat membunuh mereka dan membuat mereka gemetar. Serigala bermata putih itu menyeringai, menatap badai berwarna darah di depannya, dan mendesah, sayang sekali ketiga makna mendalam itu benar. Masih berjuang dengan masalah ini. Lu Jiajin terdiam. Kamu tidak merasa buruk, aku merasa buruk. Serigala bermata putih itu melotot padanya. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tertawa, menatap orang gila itu dan berkata, lanjutkan kekuatan jahat. Kebaikan. Orang gila itu mengangguk. Duduk di tanah, kekuatan jahat dalam badai berwarna darah mengalir deras seperti air pasang. Namun pedang segala kejahatan tidak pernah hilang. Untuk berjaga-jaga, tentu saja. Qin Fei yang merenung sejenak, menatap Lu Jiajin dan yang lainnya, lalu berkata, aku akan pergi ke alam Suanwu, kalian hati-hati di luar. Beberapa orang mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membawa Dong Yuexian ke tanah iblis. Kecuali mereka yang menguasai kehendak surga, semua orang datang ke sini untuk berkumpul. Qin Fei yang berdiri di langit, dan suaranya seperti lonceng, menyebar ke seluruh dunia. Suara mendesing. Langsung. Satu demi satu sosok muncul dari langit. Di antara mereka, enam ribu penjaga gelap merupakan yang paling banyak jumlahnya. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Qin Fei yang berbicara. Ada apa? Semua orang memandang Qin Fei yang dengan curiga. Saya percaya sekarang, Anda sudah tahu bahwa setelah mengintegrasikan makna sejati dari makna yang mendalam, Anda tidak dapat memengaruhi keabadian. Dan sekarang, di medan perang Tianyu, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak makna mendalam, Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada yang bersedia untuk terus mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna mendalam? Kata Qin Fei yang arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Pikirkanlah baik-baik sebelum menjawabku. Karena butuh waktu yang lama untuk mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, itu tidak bisa disiasiakan. Anda tidak dapat memilih untuk mengintegrasikan makna sejati dari makna yang mendalam karena Anda ingin segera melangkah ke ranah baru, lalu melepaskannya nanti. Kita tidak punya waktu untuk disiasiakan sekarang. Karena pertempuran dengan dunia besar Suan Huang sudah dekat, dan kita membutuhkan kekuatan tempur yang lebih kuat untuk membantu kita. Singkatnya, aku tidak berani mengatakan masa depan, tetapi sebelum aku mengalahkan dunia besar Suan Huang, aku tidak akan membiarkan siapapun melucuti makna sebenarnya dari makna yang mendalam itu lagi. Qin Fei yang berkata dengan wajah serius. Karena waktu ini sungguh tidak boleh terbuang sia-sia. Tuan muda, tak usah dikatakan lagi, aku bersedia memadukan makna sejati dari makna yang mendalam. Pei Tianhong berbicara. Aku pun mau. Keabadian, alam tertinggi dari satu praktik, sejujurnya, saya tidak berani memikirkannya sama sekali. Jangan melihatnya sekarang, aku telah mencapai puncak alam dewa, dan aku hanya tinggal satu nirwana lagi sebelum aku dapat melangkah ke alam abadi. Tetapi nirwana ini cukup untuk mencekik banyak orang. Karena makna yang luhur itu, maka itu terlalu sulit. Wang Chang Yuan juga mengikuti. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Sekarang mereka juga mencoba memahami makna tertinggi, tetapi mereka tidak dapat menemukan perasaan atau petunjuk sama sekali, dan mata mereka pun bingung. Baris. Asalkan kamu tidak menyesalinya. Satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Begitu makna sebenarnya dari makna mendalam terintegrasi, itu pasti akan menjadi kekuatan tempur utama dalam pertempuran melawan dunia besar Suan Huang. Itu berarti kamu akan bergegas ke garis depan di masa depan. Akan sangat sulit, akan terluka, dan bahkan akan mati. Kata Qin Fei Yang. Sekelompok orang saling memandang. Kalian semua adalah orang-orang yang paling aku percaya, dan mereka semua adalah orang-orang yang aku bina, jadi aku tidak ingin melihat satupun dari kalian mati. Namun terkadang, korban tidak dapat dihindari. Kita juga harus memiliki seseorang yang berani berdiri. Jadi, aku tidak memaksamu, aku menghormati pilihanmu. Bahkan jika sekarang kau bilang ingin berhenti, aku tidak akan menyalahkanmu. Lagipula, bahkan aku tidak punya kepercayaan diri dan keyakinan dalam pertempuran ini. Qin Fei Yang mendesah. Bagaimana mungkin untuk berhenti? Kita telah melalui suka dan duka sampai sekarang. Hanya satu langkah lagi menuju kedamaian sejati. Pada saat ini, bahkan jika kita mati, kita tidak bisa mundur. Kami telah mundur, alam Tianyun, kerajaan ilahi, alam kuno, dakin, benua yang terlupakan, termasuk ratusan juta makhluk di alam Suanwu, siapa yang akan melindungi mereka. Jadi, tidak peduli seberapa berbahayanya dunia besar Suanhuang, tidak peduli seberapa suram masa depan, tidak peduli seberapa hidup atau mati di masa depan, kami tidak akan pernah pergi. Kematian, kami tidak takut, kami takut tidak ada seorang pun yang akan datang untuk melindungi semua orang. 6.000 penjaga gelap meraung. Tatapan mata masing-masing orang sangat tajam. Terima kasih semuanya. Qin Fei Yang membungkuk dalam-dalam. Dengan adanya orang-orang ini di sini, mengapa dunia besar Suanhuang menjadi abadi? Segera setelah dia melambaikan tangannya, tiga makna mendalam muncul dan berkata, Fei Tianhong, Wang Yuan Yuan, makna mendalam ini akan didistribusikan oleh kalian, dan aku akan memberimu makna mendalam yang diperoleh di masa depan. Ya. Keduanya menanggapi dengan hormat. Kemudian Qin Fei Yang meninggalkan dunia Suanwu dan muncul di depan prasasti batu. Apa yang kamu lakukan di dunia Suanwu? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Ceritakan pada semua orang tentang hal itu. Qin Fei Yang tertawa. Ada apa? Serigala bermata putih itu tampak penasaran. Qin Fei Yang menjelaskan situasinya secara singkat. Begitulah adanya. Itu memalukan bagi mereka. Ikuti kami sepanjang jalan hidup dan mati. Jika suatu hari mereka benar-benar mati dalam pertempuran, bahkan jika aku mencari di seluruh dunia, aku akan menemukan reinkarnasi mereka. Serigala bermata putih mengepalkan tangannya. Kebaikan. Qin Fei Yang menganggup dan menatap medan perang utara. Dia tidak tahu apakah orang-orang dari dunia besar Suanwuang ada di Singhai sekarang. Singhai pasti akan menjadi medan perang utama mereka di masa depan. Subscribe dan sebab menonton! Terima kasih.